Cersil api di bukit menoreh jilid 21. Sekali lagi si danti tersenyum. Betapapun dadanya bergolak karena lepasnya agung sedayu, namun terhadap anak muda jati anum ini ia ingin bersikap baik, sebagai permulaan dari hubungannya dengan anak-anak muda di kademangan ini. Ia menjadi ketakutan, Paman. Mungkin aku dapat menolongnya, apakah pedulimu atas pengecut itu? Si danti mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, hubungan yang baik antara kita dan anak-anak muda jati anum akan berakibat baik, Paman. Arga Jaya menggeram. Namun ia tidak menjawab. Meskipun demikian pandangan matanya yang tajam seolah-olah telah menghunjam menembus jantung Wuranta. Wuranta, berkata si danti kepada anak jati anum itu, apakah kau menyangka bahwa suatu ketika agung sedayu akan kembali kemari? Itu adalah hal yang mungkin sekali, Tuan. Bahkan mungkin tidak akan terlampau lama lagi. Hari ini, siang, atau malam nanti. Lalu bagaimana dengan kau? Wuranta terdiam sejenak. Kemudian desisnya perlahan-lahan, agung sedayu melihat aku datang bersama Tuan-Tuan. Aku sangka ia pasti mendendamku. Lalu, aku harus bersembunyi, Tuan. Si danti mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpikir. Dan ia tiba-tiba bertanya, apakah kau ingin ikut aku? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggunya. Tetapi meskipun demikian Wuranta tidak segera menjawab. Wajahnya tampak keragu-ragu. Buat apa kau bawa anak itu bertanya Arga Jaya? Apa salahnya kita menolongnya, Paman? Mungkin anak muda ini dapat membantu kita. Hanya seorang pemberani yang bermanfaat bagi kita. Bukan seorang pengecut. Seandainya daerah ini kelak, seperti diduga oleh kita Makwadi, akan menjadi landasan bagi untara untuk meloncat kepada pokan di lareng gunung merapi itu, maka anak semacam itu tidak akan bermanfaat. Tidak, Paman. Mungkin ia akan berguna kelak. Buat apa? Ia tidak akan berani menginjak tanah ini kembali. Kalau kita memerlukan seorang anak muda yang dapat memberi kita beberapa keterangan, ia harus seorang anak yang berani. Berani berada di kampung halamannya untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Tetapi anak ini? Biar sajalah ia mampus dibunuh Agung Sedayu. Sidanti menegangkan wajahnya sejenak. Namun kemudian ia tertawa. Katanya, Paman adalah seorang pengawal yang berani. Karena itulah Paman merasa muak melihat seorang yang berada di dalam ketakutan. Tetapi adalah jauh berbeda, Paman dan anak muda jati anum ini. Bu Ranta memperhatikan pembicaraan tentang dirinya yang berlangsung di hadapan hidungnya, dengan demikian ia pun mampunyai penilaian atas kedua orang itu. Arga Jaya adalah seorang pemberani yang lugu. Yang terlampau percaya pada kekuatan diri. Sedang Sidanti adalah seorang iblis yang licik. Keduanya pasti akan sangat berbahaya baginya. Bahkan disadarinya, bahwa kepercayaan Sidanti kepadanya itu pun harus diterima dengan sangat hati-hati. Namun bagaimanapun juga ia melihat kebenaran anggapan keduanya, Arga Jaya pun mempunyai alasan yang kuat untuk menolaknya. Karena itu, maka ia meyesal, bahwa ia telah bersikap terlampau takut menghadapi keadaan. Tetapi semuanya telah terlanjur. Ia harus dapat memanfaatkan apa yang masih dipunyainya sekarang. Yang bertanya kepadanya kemudian adalah Sidanti, Uranta. Apakah kau ingin turut aku? Kembali Uranta terdiam. Kau akan tinggal bersama pasukanku di padepokan guruku. Mungkin kau akan mengalami hal-hal yang baru, yang dapat merubah sikapmu itu. Dengan ragu-ragu Uranta kemudian bertanya, lalu apakah tugasku di sana, Tuan? Huh, Arga Jaya berdesah, hanya orang-orang yang terlampau bodoh yang bertanya demikian. Ya, sahut Sidanti, ternyata kau memang agak terlampau bodoh. Tetapi tak apalah. Sebenarnya melihat wajahmu aku mempunyai harapan, bahwa kau akan berguna bagi kami, tetapi agaknya otakmu terlampau tumpulu untuk wajah yang cerah itu. Sekali lagi Dada Uranta berdesir. Kembali ia membuat kesalahan. Namun agaknya ia masih mempunyai harapan ketika Sidanti berkata, yang pertama kau ucapkan adalah kesanggupan. Mungkin kau harus berbuat sesuatu yang dapat membahayakan jiwamu. Bukankah kami terdiri dari prajurit-prajurit yang sedang memperjuangkan suatu cita-cita? Tak akan ia ketahui apakah yang kau sebut cita-cita itu Sidanti. Bagainya tak akan dimengerti, apakah arti pajang dan jipang? Apakah arti perjuangan kita Mbakwadi menentang kekuasaan pajang sekarang ini? Untuk apa dan bagaimana? Sidanti terdiam. Tiba-tiba anak muda itu merenungi wajah pamannya. Di dalam hati kecilnya sendiri terbersih suatu pertanyaan, apakah pamannya mengetahuinya? Apakah pamannya menyadari bahwa di padepokan gurunya sekarang ada dua pihak yang mempunyai Panca dan yang berbeda menghadapi pajang? Dan apakah pamannya sendiri menyadari sepenuhnya? Untuk apa ia berjuang? Untuk apa kita Mbakwadi menentang pajang? Sebenarnya Sidanti sendiri telah beberapa lama berusaha mencari alasan yang tepat yang dapat dipergunakannya untuk membenarkan sikapnya menentang pajang. Tetapi ia tidak dapat menemukannya. Sementara ia dapat memuaskan dirinya dengan alasan yang dicari-carinya. Mungkin ia dapat mengatakan kepada orang lain bahwa ternyata pajang berbuat sewenang-wenang. Pajang sebenarnya tidak berhak untuk melintir kedudukan demak, merajai hampir seluruh pulau Jawa. Mungkin ia dapat berpura-pura membenarkan sikap Arya Penangsang dari Jitwang. Tetapi ia tidak dapat berbuat demikian kepada diri sendiri. Ia tidak dapat berkata bahwa pajang tidak berhak mewarisi kekuasaan demak. Ia tidak dapat mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa pajang berbuat sewenang-wenang. Beberapa usaha dari bupati-bupati di sepanjang pesisir untuk melepaskan diri dari kekuasaan demak setelah demak jatuh, tidak dapat disejajarkan dengan usahanya itu. Meskipun dari segi kekuatan dan jumlah prajurit yang akan dapat dihimpunnya si danti tidak perlu cemas. Di belakangnya terbentang suatu daerah yang luas di pegunungan menoreh. Sisa-sisa kekuatan Jipang dan pengaruh kita mbak wadi di sekitar lereng merapi. Bupati-bupati di pesisir pasti tidak akan dapat berbuat seperti apa yang dilakukan oleh sisa-sisa prajurit Jipang yang putus asa itu. Si danti yang kebingungan itu hanya dapat menemukan jawaban yang sama sekali tidak dikehendakinya. Meskipun demikian setiap kali terdengar suara yang tidak diinginkannya itu, suara dari relung yang jauh di dasar hatinya, bahwa pemberontakan ini hanya sekedar didorong oleh nafsu, ketamakan, dendam, dan kebencian. Inikah cita-cita? Nafs untuk berkuasa dan kedudukan yang baik dengan cepat, ketamakan yang berlebih-lebihan, dendam yang menyala-nyala di dalam dadanya karena kegagalan-kegagalannya selama ini. Sementara itu hatinya dibakar oleh kebencian yang hampir-hampir tidak dapat terkendali lagi. Huranta, anak muda jati Ano masih berdiri di mukanya dengan wajah termangu-mangu. Kata-kata Arga Jaya benar-benar telah menjemaskannya. Ia melihat orang itu sebagai seseorang yang banyak harus mendapat perhatiannya. Orang itu pada saat pertama telah tidak menyenanginya. Maka bahaya daripadanya adalah bahaya yang pasti akan menjadi paling besar. Karena si Danti dan Huranta masih juga berdiam diri, Maka Arga Jaya lah yang berkata pula, nah, si Danti tanyakanlah, untuk apa ia ikut kepada pokan kita Makwadi. Kau akan tahu dan kau akan dapat mengukur sampai di mana tingkat kecerdasan otaknya. Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam kebimbangan terdengar ia bertanya, Ya, untuk apa kau ingin ikut bersama kami, Huranta? Pertanyaan itu telah mendebarkan jantung Huranta. Untuk masuk kepada pokan kita Makwadi memang bukan pekerjaan yang mudah. Ia harus berhati-hati menilai pertanyaan itu. Ia tidak akan dapat menjawab dengan alasan yang dibuat-buatnya seolah-olah ia memihak kepada Jipang untuk menentang Pajang. Alasan yang terlampau dibuat-buatnya pasti akan menimbulkan kecurigaan atas mereka berdua setelah mereka kecewa terhadapnya karena kebodohannya. Karena itu maka dicobanya untuk menghindari jawaban atas pertanyaan itu, katanya, Bukankah Wong yang telah menawarkan kepadaku untuk turut kepada pokan lereng merapi? Arga Jaya mengerutkan keningnya. Gila, desisnya. Agaknya kau pandai juga berbantah. Tetapi jawaban itu hanya menambah keyakinanku bahwa kau benar-benar anak yang bodoh. Kemudian kepada si danti ia berkata, Lepaskan keinginanmu untuk membawanya. Tetapi agaknya si danti berpenderian lain. Penyata anak muda itu tertawa, Jawabanmu benar, katanya, Memang akulah yang telah menawarkan kepadamu apakah kau ingin turut dengan aku ke lereng merapi? Lalu bagaimana maksudmu, si danti? Aku bawa orang ini, paman. Mungkin justru kebodahannya itu akan dapat membantu kami dalam beberapa kepentingan yang sesuai dengan sifatnya itu. Terserahlah kepadamu, si danti. Mungkin juga ia dapat membantu mengambil air di pancuran atau memanjat kelapa di kebon-kebun. Si danti mengangguk-angguk sambil berkata, Mungkin, paman, tetapi mungkin juga untuk kepentingan yang lain. Arga Jaya tidak mau berdebat lagi dengan kemenakannya. Ia merasa bahwa si danti lebih banyak berwenang daripadanya. Karena itu maka katanya kemudian, Aku akan kembali. Baiklah, paman. Kita kembali kepada pokan, Kemudian kepada orang-orangnya ia berkata, Kita kembali sekarang. Arga Jaya tidak menunggu mereka. Segera ia melangkahkan kakinya mendahului berjalan ke arah barat, Memunggungi matahari yang sedang memanjat lebih tinggi menghadap lereng merapi Yang ujungnya menjadi kemerah-merahan seperti sedang terbakar. Dari mulutnya mengepul asap yang putih, Membumbung tinggi, Namun kemudian menghambur karena sentuhan angin pagi. Orang-orang si danti itu pun kemudian berjalan pula menyusul Arga Jaya di belakangnya, Sedang si danti berjalan paling belakang bersama Wuranta. Ketika mereka meninggalkan telatah jati Anom maka bertanyalah si danti, Kau benar-benar ingin meninggalkan kampung halamanmu. Wuranta memandangi wajah si danti dengan heran. Dengar hati-hati ia bertanya, Kenapa meninggalkan, Tuan, apakah aku kelak tidak akan dapat kembali lagi? Tentu, kau tentu akan kembali. Bahkan hari ini kau dapat juga kembali ke kademangan ini. Halo 12. Wuranta heran mendengar jawaban si danti itu. Hari ini ia dapat kembali ke kademangan jati Anom, Apakah maksudnya? Tetapi ia tidak segera menjawab atau bertanya. Ia menunggu si danti itu menyatakan maksudnya. Ia harus sangat berhati-hati menghadapi anak muda yang tampaknya selalu tersenyum-senyum saja ini. Namun di balik wajahnya yang terang itu, Wuranta merasakan sifat-sifat yang tidak dapat dijajaginya. Wuranta, berkata si danti itu kemudian, Kembali atau tidak kembali ke jati Anom itu sangat tergantung kepadamu sendiri. Kepergianmu ke lereng merapi ini, Meskipun berdasarkan atas tawaranku, Tetapi aku terdorong oleh keinginanku melindungimu karena kau takut terhadap Agung Sedayu. Oh, Wuranta hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Apadakah suatu ketika merasa berani datang kembali ke kampung halamanmu, Apakah keberatannya? Tentu, sahut Wuranta dengan wajah yang bersungguh-sungguh, Aku tentu berani datang kembali ke kedemangan ini. Kenapa kau sekarang takut kami tinggalkan? Aku dapat kembali di malam hari, Tuan. Meskipun seandainya Agung Sedayu ada di rumahnya, Maka aku akan dapat memilih jalan yang tak mungkin dilihatnya. Meskipun kami sama-sama anak jati Anom, Namun beberapa bulan terakhir Agung Sedayu tidak ada di rumah. Ia tidak melihat keadaan terakhir dari kampung halamannya, Sehingga sudah tentu aku lebih mengenalnya, Apalagi di malam hari dan lebih-lebih lagi apabila aku bersenjata seperti Agung Sedayu. Kau ingin membawa pedang seperti aku? Aku memang pernah belajar bermain pedang, Siapakah yang mengajarimu? Wuranta mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, Justru Ayah Agung Sedayu semasa hidupnya. Kisah Dewasi dan Ti terkejut. Wuranta mengangguk. Jadi kau murid Kisah Dewa? Tidak sepenuhnya, Tuan. Aku belum menjadi muridnya. Kisah Dewa agaknya ingin melihat apakah aku mampu menjadi muridnya. Tetapi sampai saat meninggalnya, Aku tidak pernah dijadikannya muridnya. Mungkin pengaruh yang demikian itulah yang menyebabkan aku takut terhadap anak-anak Kisah Dewa. Apalagi dengan Untara. Kalau ia yang datang dengan tiba-tiba saat ini, mungkin Aka sudah mati membeku. Si Danti mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia mempunyai penilaian yang agak berbeda terhadap Wuranta yang disangkanya sekedar anak yang terlampau bodoh. Mungkin otak anak muda itu memang tidak terlampau baik sehingga Kisah Dewa tidak meneruskan maksudnya untuk menuntun anak itu, apalagi menjadikan muridnya. Tetapi mungkin pula karena sebab-sebab lain. Kali ini Wuranta berusaha untuk mencuri pusaka yang terdapat di dalam rumah Agung Sedayu. Mudah-mudahan sifat anak itu tidak terlalu baik. Dengan demikian aku akan dapat mempergunakannya untuk kepentingan yang barangkali sesuai dengan sifatnya yang tidak baik itu. Pikir si Danti sambil melangkahkan kakinya di samping Wuranta. Tiba-tiba si Danti itu bertanya, kalau kau membawa pedang apakah kau berani melawan Agung Sedayu seorang melawan seorang? Wuranta terdiam sejenak. Sekali lagi ia membuat penilaian atas pertanyaan-pertanyaan si Danti. Dan kali ini ia menjawab, sebenarnya belum tentu aku dapat dikalahkan, tuan. Tetapi aku merasa bahwa Agung Sedayu adalah anak kisah dewa. Sebenarnya aku tidak hanya belajar kepada kisah dewa sendiri, tuan. Aku juga belajar kepada tetangga-tetangga yang lain, bahkan anak-anak muda di Jatianum ini menganggap aku melampaui diri mereka. Tak ada seorang pun yang berani melawan aku bertelahi. Bagaimana dengan Untara dan Agung Sedayu? Oh, Wuranta menelan ludahnya. Ia harus memainkan peranannya, cukup baik. Kalau tidak, anak muda yang dihadapi itu agaknya cukup tajam untuk menangkap kesalahan-kesalahan yang kecil sekalipun. Keduanya itu terkecuali, tuan. Si Danti tersenyum. Ia mendapat kesan baru pada anak muda Jatianum itu. Dan ia tidak menyembunyikan kesannya. Katanya, kau anak muda yang sombong. Tetapi aku tidak yakin bahwa kau dapat memenuhi sepersepuluh dari kata-katamu itu. Kenapa, cuwan sahut Wuranta dengan tiba-tiba sehingga langkahnya terhenti. Kenapa tidak? Kau berani kembali ke Jatianum sekarang? Oh, Wuranta terdiam. Sementara itu si Danti tertawa. Jangan sekarang, tuan. Baik. Nanti malam? Tentu, tuan. Apakah sebabnya aku tidak berani? Wuranta, berkata si Danti, kau akan menjadi kawanku yang terpercaya kalau kau dapat melakukan pekerjaan yang akan aku berikan kepadamu. Pekerjaan apakah itu, tuan? Tidak terlalu sulit. Kau hanya akan mondar-mandir saja. Daripada pokanku ke Jatianum dan sebaliknya. Untuk apa, tuan? Apakah anak-anak muda di Jatianum menaruh kepercayaan kepadamu? Tentu, tuan, sahut Wuranta. Aku adalah tetua anak-anak muda di sini meskipun tidak dinyatakan secara resmi. Memang ada satu-dua anak yang tidak mau tunduk kepadaku dan kepada sebagian besar dari anak-anak muda Jatianum. Tetapi dalam kesempatan seperti sekarang ini, mereka pasti akan segera aku singkirkan. Singkirkan bagaimana bertanya si Danti. Wuranta mengerutkan keningnya, jawabnya, aku pernah juga melakukannya, tuan. Aku bunuh anak yang melawan kehendakku beberapa hari yang lalu. Kini si Danti tersenyum di dalam hati. Ia menemukan seorang anak muda yang menyenangkan. Pengecut, sombong, pendendam, pembual, dan licik. Namun si Danti bukan anak kemarin sore untuk segera mempercajainya. Si Danti cukup berhati-hati menghadapi anak-anak muda yang baru saja dikenalnya. Terhadap Wuranta ini pun si Danti cukup waspada meskipun tidak tampak pada wajah serta sikapnya. Meskipun seakan-akan ia dapat mempercayai setiap kata-kata Wuranta, namun setiap kali si Danti itu mempersoalkannya di dalam hatinya. Perjalanan mereka itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan padepokan kita Mbakwadi di Lareng Merapi. Mereka kini telah melewati Randu Lanang. Dan beberapa ratus langkah lagi mereka telah memasuki telatah padepokan kita Mbakwadi. Namun yang beberapa ratus langkah itu terdiri dari jurang-jurang yang curam, tebing yang terjal di antara hutan yang memujur di ereng-ereng gunung Merapi. Inilah padepokan kami, berkata si Danti kepada Wuranta ketika mereka melihat sebuah padepokan di antara rimbunnya dedaunan dan dikitari oleh hutan hutau yang tipis. Disinilah aku berprihatin selama bertahun-tahun membentuk diri di bawah pimpinan kita Mbakwadi. Dan kini sebagian dari prajurit Jipang pun berada di sana pula. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia melihat berkeliling, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Setiap kali ia melihat ujung tombak mencuat dari balik batu-batu dan dari belakang pepohonan. Beberapa kali pula ia melihat dua orang yang asik duduk di atas sebongkah batu. Namun ternyata bahwa kedua orang itu adalah dua orang di antara para pengawas yang bertebaran. Penjagaan di sini cukup baik, desis Wuranta di dalam hati. Alangkah sulitnya untuk dapat masuk tanpa diketahui meskipun malam hari. Tetapi Wuranta tidak segera menjadi putus asa melihat kerapatan penjagaan itu. Ia yakin bahwa di suatu tempat, akan dapat diketemukan tempat-tempat yang lenah dari penjagaan itu. Apakah yang sedang kau renungkan, tiba-tiba Wuranta terkejut mendengar pertanyaan si danti. Tidak apa-apa, sahut Wuranta, tetapi aku heran apakah di tempat ini dapat diperoleh makan yang cukup bagi seluruh isi padepokan. Pertanyaanmu yang pertama-tama berhubung dengan tempat ini adalah soal makan. Kenapa? Wuranta tidak segera menjawab. Ternyata setiap kata-katanya mendapat penilaian cukup cermat. Kenapa kau tidak bertanya tentang kekuatan yang tersimpan di dalam padepokan ini? Atau siapa saja yang tinggal di padepokan ini sekarang? Atau di mana saja kamt menempatkan para penjaga? Kami. Wuranta tiba-tiba tersenyum. Katanya, itu tidak menarik perhatianku, tuan. Aku adalah seorang petani. Ketika aku melihat tanah di lereng ini, aku segera menyangka bahwa di sini tidak banyak dibangun tanah-tanah persawahan meskipun aku melihat parit yang mengalirkan air yang cukup. Kau salah Wuranta, jawab si danti, agak di bagian atas kau akan melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Sebuah air terjun yang cukup besar dan kebun-kebun salak yang luas. Nanti kau akan menyaksikan sendiri, bahwa padepokan ini tidak kalah. Ramainya dengan kademangan jatianom. Tetapi bagi kaum dagang, padepokan kami tidak menarik perhatian. Tidak seperti jatianom yang reja. Apalagi sangkal putung yang merupakan persimpangan jalan bagi para pedagang keliling. Sehingga setiap kali orang-orang kami harus turun menukarkan hasil bumi kami dengan orang-orang di bawah kaki gunung merapi. Dengan kademangan jatianom misalnya. Tetapi kalau kau bertanya tentang pande besi, maka pande besi kami jauh lebih baik dari pande besi dimanapun. Lebih baik dan lebih banyak. Pande besi sendang gabus yang terbunuh itu pun bukan seorang yang mengagumkan di daerah kami, darah Tamakwadi. Nama apakah sebenarnya Tamakwadi itu, Tuan? Nama tempat. Padepokan kami adalah padepokan Tamakwadi. Orang yang bertanggung jawab atas padepokan kami kemudian disebut orang Ki Tamakwadi. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia mengedarkan pandangan matanya menebar ke sekitar padepokan Tamakwadi. Ternyata memang tanah itu adalah tanah yang subur. Adalah di luar dugaannya bahwa padepokan setinggi itu ternyata berpenduduk cukup padat. Kini padepokan itu menjadi semakin padat karena orang-orang Jipang di bawah pimpinan sana keling berada di sana pula. Sejenak kemudian maka mereka pun telah memasuki padepokan Tamakwadi itu. Mereka menyusup sebuah regol yang besar pada dinding padepokan yang tebal, kuat dan tinggi. Dinding batu hitam yang diatur cukup baik melingkar seputar padepokan yang ramai. Dinding ini pun merupakan sebuah persoalan, desis Wuranta di dalam hatinya. Apakah seseorang akan dapat meloncati dinding setinggi ini? Mudah-mudahan ada bagian-bagian yang setidak-tidaknya mungkin dapat dipanjat. Tetapi Wuranta kemudian tidak mendapat kesempatan lagi untuk berangan-angan. Segera ia sampai ke sebuah rumah yang cukup besar. Si Danti membawanya masuk ke dalam rumah itu. Dan di dalam rumah itu ditemuinya para pemimpin yang lain. Sana keling, alap-alap jala tunda, dan yang lain-lain. Dengan canggung Wuranta duduk di antara mereka, di antara orang-orang yang belum dikenalnya. Dengan demikian maka ia harus menjadi lebih berhati-hati. Setiap katanya harus dipertimbangkannya masak-masak supaya ia tidak terjerumus dalam kesulitan. Beberapa orang dari mereka menerima kedatangan Wuranta dengan sikap acuh-ta'acuh. Ada yang sama sekali tidak memperhatikannya lagi seperti Arga Jaya. Kehadiran Wuranta bagi mereka sama sekali tidak berarti apa-apa. Tetapi ada juga di antara mereka yang menyambutnya dengan ramah. Hubungan yang baik dengan Jatianom akan sangat menguntungkan mereka. Terutama dalam segi kekuatan. Setidak-tidaknya Jatianom jangan sampai menjadi pangkalan yang baik bagi untara seperti Sangkal Putung. Kalau anak-anak mudanya tidak membantu, maka kedudukan untara pun tidak akan sekuat kedudukan Widura di Sangkal Putung. Demikian juga lah harapan si Danti. Ia mengharap Wuranta dapat membantunya, membuat Jatianom benteng pertama bagi pertahanan Tamakwadi. Tetapi dalam waktu yang pendek ini dia belum dapat mengirimkan pasukannya ke Jatianom karena berbagai pertimbangan. Terutama pertimbangan tentang kekuatan yang belum mencukupi untuk dibagi-bagi. Kalau ia menempatkan sebagian dari kekuatannya di Jatianom, maka kekuatannya itu pasti tidak akan dapat melawan seandainya untara datang dengan prajurit segelar sepapan. Sedangkan menurut perhitungannya, maka kedatangan untara pasti tidak akan terlalu lama lagi. Maka yang dapat dikerjakannya sekarang adalah mempengaruhi anak-anak muda Jatianom, supaya mereka tidak dapat bekerja bersama dengan orang-orang pajang, meskipun untara dan agung sedayu sendiri berasal dari Jatianom. Wuranta adalah salah seorang dari anak-anak muda Jatianom yang akan dijadikannya alat untuk itu. Karena itu, maka setelah mereka duduk bersama sejenak, maka diajaknya kemudian Wuranta berjalan-jalan di dalam padepokan itu. Ditunjukkannya beberapa bagian dari kekuatannya di padepokan Tamakwadi itu. Diberitahukannya beberapa nama yang dapat menggetarkan dada anak muda Jatianom itu. Tetapi sampai demikian jauh, si Danti masih tetap menyimpan rahasia-rahasia yang penting. Ia masih belum dapat mempercayai anak muda yang baru saja dibawanya itu. Apakah yang menarik perhatianmu? Wuranta bertanya si Danti kemudian. Tuan, jawab Wuranta, padesan yang di tengah-tengahnya dibelah oleh sebuah sungai adalah padesan yang baik. Kehidupan di atasnya pasti diliputi oleh suasana tenteram dan damai seperti padukuhan ini. Apalagi menurut penglihatan sepintas, padukuhan ini pun dikelilingi oleh jalan yang cukup lebar. Bukankah begitu? Memang padesan ini dibelah oleh sebuah sungai, sahut si Danti. Tetapi tidak dikelilingi penuh oleh jalan seperti yang kau maksud. Di sisi timur dan utara memang memujur jalan yang cukup lebar. Di sisi barat sebuah jalan sempit, tetapi di sisi selatan padepokan ini berbatasan dengan sebuah pategalan. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi ia tidak segera bertanya. Kau memang seorang petani yang tekun, berkata si Danti. Perhatianmu yang pertama-tama tertuju pada sungai, jalan dan parit. Apakah kau tidak tertarik kepada hal-hal yang lain? Tentu, Tuan, jawab Wuranta. Aku tertarik juga akan kekuatan prajurit ditambak wadi ini. Aku tertarik kepada ketabahan hati mereka. Apakah kau tidak ingin menjadi seorang prajurit? Bukankah kau sudah pernah belajar bermain pedang? Tentu, Tuan, aku ingin menjadi seorang prajurit yang baik. Seperti Tuan, misalnya. Si Danti tertawa. Kau pasti akan dapat menjadi seorang prajurit yang baik. Wuranta tertawa pula. Katanya, Cuan berolok-olok. Si Danti masih juga tertawa, tetapi ia tidak menjawab kata-kata Wuranta itu. Sejenak ia berdiam diri sambil melangkah mengelilingi padepokannya yang cukup luas. Setiap kali mereka bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang garang dengan pedang di lambung masing-masing. Hem, desah Wuranta di dalam hatinya, padukuhan ini penuh dengan senjata yang siap menyambut pasukan pajang apabila mereka datang kemari. Alangkah sulitnya untuk mencapai padepokan ini. Di antara cerung-cerung jurang dan tebing, pasukan tambak wadi mendapat kesempatan yang cukup banyak untuk menyambut pasukan pajang apabila mereka merayap naik. Wuranta, tiba-tiba Si Danti berkata, kau dapat mencoba membantu kami apabila kau mau. Tetapi kau harus yakin bahwa kami akan dapat mengenyahkan kekuasaan pajang, setidak-tidaknya untuk sementara dari telatah di sekitar gunung Merapi. Pengaruh kita mbak wadi cukup luas di sini. Sekarang baru dihimpunnya orang-orang yang percaya kepada kekuatannya. Orang-orang dari segenap sudut daerah ini. Orang-orang dari Prambanan, Mayungan, Pucangan, Asam Gede, bahkan kelak pasti dari daerah yang lebih jauh, Wanakerta dan Mangir. Sedang aku sendiri adalah putra kepala tanah perdikan menoreh yang luas. Semuanya itu akan merupakan landasan yang kuat untuk melawan pajang yang kini agaknya harus menghadapi kekuatan para bupati di pesisir utara. Suatu ketika pasukan pajang akan menjadi semakin lemah, sedang kita menjadi semakin kuat. Suatu ketika maka Untara dan Widura pasti akan ditarik kembali untuk menghadapi pemberontakan di sebelah timur kekuasaan Demaklama. Nah, dalam pada itu kami akan dapat membangun kekuatan. Kau tahu, bahwa Jatianom akan dapat menjadi benteng yang kuat dari kekuasaan kita mbak wadi di sini? Kelak Jatianom pasti akan menjadi pintu gerbang yang ramai dari suatu daerah yang besar yang dapat menyaingi pajang sekarang ini. Sebentar lagi Paman Arga Jaya akan kembali ke menoreh. Paman akan segera kembali membawa kekuatan yang lebih besar dari kekuatan pajang di daerah ini, sementara itu kita akan membangun terus. Dalam pada itu, bantuan anak-anak muda Jatianom sangat kami harapkan. Kami tidak akan melupakan jasa-jasa yang telah kalian berikan. Terutama kau apabila kau mampu menghubungi anak-anak muda sebayamu. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mendengar sebuah rencana yang besar dari seorang putra kepala tanah perdikan. Ia percaya bahwa Sidanti dapat mengerahkan tenaga manusia cukup banyak dari tanah pegunungan menoreh. Ia percaya bahwa di tanah yang garang seperti menoreh, pasti telah dilahirkan laki-laki yang kuat dan garang pula, yang sesuai benar dengan tugas seorang prajurit dalam keadaan seperti Sidanti dan Arga Jaya kini. Dan ia dapat juga mempercayainya bahwa pengaruh kitambak mudi memang cukup luas di daerah lereng Gunung Merapi. Beberapa orang terkenali yang tersebar di beberapa daerah telah mengakuinya sebagai seorang guru dalam melahkan huragan dan kebatinan. Sejenak kemudian mereka pun saling berdiam diri. Sekali-sekali Sidanti mencoba memandang wajah anak muda jati Anum itu. Tetapi Sidanti tidak segera mendapat kesan sesuatu pada wajah itu. Namun sejenak kemudian Sidanti mendengar Wuranta itu bergumam, bukan main. Apa yang bukan main? Tuan, dan kita mbak wadi. Apakah kelak Tuan akan dapat menjadi sultan? Sidanti tertawa semakin keras. Katanya, tidak setiap orang dapat menjadi sultan. Tetapi siapa tahu, bahwa suatu ketika aku mendapatkan tombak kangjeng Kiai peleret atau sepasang keris naga sasra dan sabuk inten atau keris yang keramat Kiai sengkelat. Apakah pengaruh senjata-senjata itu bertanya Wuranta? Senjata-senjata itu adalah senjata-senjata kebesaran. Senjata itu mempunyai pengaruh atas orang-orang yang memilikinya. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang pernah mendengar bahwa pernah terjadi perjuangan yang dasyat untuk memperebutkan keris-keris Kiai naga sasra dan sabuk inten. Tetapi ia tidak membuat tanggapan sepatah katapun. Nah, pikirkanlah Wuranta. Mungkin kau akan dapat menjadi seorang demang atau seorang kepala tanah perdikan seperti ayahku. Tetapi apakah kau berani pulang ke Jatianom? Kenapa tidak, Tuan? Kalau bertemu dengan Agung Sedayu? Sudah aku katakan, Tuan. Aku akan datang malam hari, sehingga kemungkinan untuk bertemu dengan Agung Sedayu dapat dihindari. Bagaimana mungkin kau dapat bertemu dengan anak-anak muda yang lain? Aku kunjungi rumahnya masing-masing. Kalau aku sudah mempunyai cukup kawan, maka aku akan dapat menyingkirkan Agung Sedayu. Kalau Untara datang bersama pasukannya kami akan menyingkir. Jangan. Biarlah kalian tinggal di rumah kalian masing-masing. Kalian akan merupakan pembantu yang baik. Kalian dapat memberitahukan kepada kami apa saja yang telah dilakukan oleh Untara. Tidak perlu kau sendiri, sebab Agung Sedayu telah pernah melihat kau datang bersama aku. Kau dapat menempatkan beberapa orang di Jatianom. Dari mereka kau akan mendapatkan beberapa keterangan yang akan kau bawa kemari. Wuranta mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagaimana? Akan aku coba, Tuan, sahut Wuranta. Sidanti tersenyum. Tetapi senyumnya itu sangat meragukan hati Wuranta. Ia tidak dapat menduga tepat arti daripada senyumnya itu. Apakah kau masih ingin berjalan-jalan tiba-tiba Sidanti bertanya. Ya, Tuan. Dimanakah sawah yang bertingkat-tingkat itu bertanya Wuranta? Perhatianmu sebagian besar masih tertuju pada sawah dan parit. Tetapi baiklah. Marilah kita kembali. Kau akan mendapat kawan yang baik. Wuranta mengangguk-anggukkan kepalanya. Diikutinya Sidanti berjalan kembali ke Banjar ke tempat para pemimpin Laskar di Padepokan Tamakwadi. Kemudian dia dipanggilnya seorang anak muda yang sebaya dengan Wuranta. Alap-palap jala tunda. Adi, berkata Sidanti kepada alap-palap itu. Kau mendapat seorang kawan. Kawan dari Jatianom yang bersedia membantu perjuangan kita. Ia ingin melihat-lihat daerah Padepokan ini. Tetapi perhatiannya sebagian besar tertarik pada sawah dan parit-parit. Nah, bawalah ia berjalan-jalan supaya ia mengenal daerah ini dengan baik. Alap-palap jala tunda memandangi Wuranta sejenak. Matanya yang tajam telah menumbuhkan berbagai pertanyaan di hati Wuranta. Tetapi betapa tajam mati anak muda itu, namun anak muda ini pasti tidak selicik Sidanti. Baiklah, jawab palap-palap jala tunda dengan ragu. Marilah, kemana kau ingin berjalan-jalan? Terasa bahwa anak muda yang disebut bernama alap-palap jala tunda ini agak terlampau kasar. Namun Wuranta tidak akan dapat menolaknya. Pergilah, dan bawalah kemana kau suka, berkata Sidanti kemudian. Keduanya pun kemudian melangkah keluar. Tetapi belum lagi mereka meninggalkan halaman, terdengar Sidanti memanggil alap-palap jala tunda. Ketika mereka sudah berhadapan di muka pintu, maka Sidanti pun berbisik perlahan, jangan kau anggap anak muda itu seperti seekor kelinci yang bodoh. Ternyata ia cerdik melampaui kamcil. Awasi dan ingat-ingat apa saja yang ingin dilihatnya. Tiba-tiba alap-palap jala tunda tersenyum, apakah maksudmu, aku harus menyelesaikannya dan melemparkannya ke sawah atau ke sungai? Jangan. Kita harus mendapatkan kepastian, apakah ia dapat kita pergunakan atau tidak. Kembali alap-palap jala tunda tersenyum. Katanya, hanya itu pesanmu ya, dan tumbuhkan kekagumannya atas kekuatan kita. Alap-palap jala tunda pun kemudian membawa Wuranta berjalan berkeliling padepokan. Seperti yang dikatakannya, Wuranta ingin melihat sawah yang bertingkat-tingkat dan parit yang membelah sawah dan padepokan mereka. Tetapi hampir seluruh padepokan dijelajainya, namun belum juga ditemukannya apa yang dicari. Jalan untuk memasuki padepokan itu. Aku tidak boleh tergesa-gesa, katanya di dalam hati. Kalau mereka mencurigai aku, maka selesailah tugasku. Mungkin kepalaku besok akan ditemukan oleh Agung Sedayu di muka rumahnya. Akhirnya mereka pun kembali ke tempat para pemimpin. Kembali Wuranta duduk dengan kaku di tengah-tengah orang yang belum begitu dikenalnya. Sementara itu ia mendengar si Danti berkata, Wuranta, kau akan segera menerima tugasmu setelah kau sehari berada di antara kita. Tugas yang masih sangat ringan. Malam nanti kau harus turun kembali ke Jatianom. Lihat apakah yang terjadi di sana, dan coba lihat apakah Agung Sedayu masih di sana pula. Wuranta menjadi berdebar-debar mendengar perintah itu. Ia tidak dapat merabai tepat maksud si Danti. Ia melihat anak muda itu tersenyum. Dan senyumnya memancarkan seribu satu macam kemungkinan. Karena Wuranta tidak segera menjawab, maka berkatalah si Danti, bagaimana, apakah kau sanggup melakukannya? Kau tidak perlu takut terhadap siapapun. Kau harus belajar berani menghadapi bahaya apabila kau benar-benar ingin menjadi seorang prajurit yang baik. Kau dapat mengatakan kepada kawan-kawanmu di Jatianom tentang apa yang kau lihat di sini. Kekuatan Tamakwadi tidak akan dapat digoyahkan hanya oleh kekuatan untara. Kalau seluruh prajurit pajang di sepanjang pantai utara dan di seluruh daerah bangwatan ditarik, mungkin Tamakwadi dapat berdatupun baru suatu kemungkinan. Apalagi sebentar lagi kalau prajurit dari menoreh sudah datang. Maka tidak akan ada kekuatan yang dapat memasuki daerah Tamakwadi. Semuanya pasti akan hancur selagi mereka mencoba memanjat tebing gunung merapi ini. Wuranta masih berdiam diri. Tetapi terasa detak jantungnya menjadi semakin keras memukul dinding dadanya. Nah, pergilah. Kalau kau masih belum berani bertemu dengan Agung Sedayu, maka tugasmu hanyalah melihat apakah ia masih berada di Jatianom. Wuranta tidak akan dapat terus-menerus berdiam diri tanpa menanggapi perintah itu. Karena itu maka kemudian jawabnya perlahan-lahan, Baiklah, Tuan. Aku akan pergi ke Jatianom. Si Danti tertawa. Kenapa kau ragu-ragu? Kau takut tidak, Tuan, sahut Wuranta? Baik, tetapi si Danti masih tertawa. Kalau kau berangkat senja nanti, maka besok pagi-pagi kau sudah kembali kemari. Kau akan langsung memberitahukan tugasmu itu kepadaku. Apakah yang telah terjadi di Jatianom dan apakah Agung Sedayu masih berada di tempat itu? Baik, Tuan, sahut Wuranta. Hubungi anak-anak muda yang dapat mengerti apa yang akan kau katakan kepada mereka. Kepada yang berkeras kepala kau dapat memberikan gambaran bahwa tambak wadi akan mampu menggelas Jatianom apabila dikehendaki. Mereka yang menentang akan hancur, sedang mereka yang memilih perjuangan kami akan menikmati kemenangan. Baik, Tuan. Nah, sekarang beristirahatlah. Berangkatlah senja nanti. Kau tidak perlu menemui aku lagi, kemudian kepada salah seorang yang berada di tempat itu si Danti berkata, tempatkan anak muda ini di rumah kakek kria. Wuranta pun kemudian dibawa pergi. Kepondokan yang diperuntukannya. Ia harus beristirahat sejenak supaya senja nanti ia dapat melakukan tugasnya. Berjalan kembali ke Jatianom dan pagi-pagi besok ia harus sudah menghadap si Danti. Sepeninggal Wuranta, si Danti meihat Arga Jaya berdiri sambil bergumam, buat apa kau pelihara anak gelah itu? Apapula gunanya kau bawa ia berkeliling pada pokan ini kemudian kau lepaskan kembali ke Jatianom? Si Danti tersenyum, jawabnya, sudah aku katakan, Paman. Ia akan merupakan alat yang baik untuk menakut-nakuti anak-anak muda Jatianom. Sedangkan kalau anak itu seperti yang dikatakannya, mempunyai pengaruh yang baik, maka ia akan dapat menjadi jembatan untuk mengenal anak-anak muda yang lain. Kau terlalu percaya kepadanya, berkata sana keling. Apakah kau yakin bahwa ia tidak akan berhianat? Si Danti tidak akan sebodoh itu, sahut si Danti. Aku ingin melihat, apakah ia tidak sekedar alat agung sedayu atau untara untuk menjebak dan memasukkan orang-orangnya kemari. Karena itu maka aku minta nanti senja apabila ia pergi, adi alap-palap jala tunda mengikutinya. Lihatlah, apakah ia berhubungan dengan agung sedayu atau tidak. Kalau ia menemui agung sedayu, maka anak itu besok akan tergantung di ujung. Kademangan Jatianom. Mayatnya akan tergantung-gantung selama seminggu sebelum kita memaksa orang-orang Jatianom mengambil dan menguburkannya. Sana keling mengangguk-anggukan kepalanya. Arga jaya yang sudah melangkahkan kakinya, tertegur dan berpaling kepada si Danti. Katanya, kau telah membuang waktu untuk mengurus anak bodoh itu. Tetapi ada juga baiknya kau mengirimkan seseorang untuk melihatnya. Si Danti tidak menjawab. Ketika ia melihat wajah alap-palap jala tunda, maka dilihatnya anak muda itu tertawa sambil berkata, aku tidak saja ingin menggantungnya di ujung kademangan, bahkan aku ingin menggantung agung sedayu itu sendiri. Jangan sombong, desisi Danti, kau hanya mengamat-amati anak itu. Kalau ia memasuki rumah agung sedayu, cobalah lihat, tetapi hati-hati supaya bukan lehermu yang dijerat oleh agung sedayu. Apakah Wuranta menemui agung sedayu atau seorang perempuan tua di rumah itu yang diakunya sebagai bibinya? Kalau ia menemui agung sedayu, maka semuanya sudah jelas. Kau tidak usah berbuat apa-apa. Tinggalkan saja ia pergi supaya kau tidak mati dibunuh oleh adik untara itu. Besok anak itu akan datang kemari lagi untuk menyerahkan leharnya. Aku sendiri dapat menyelesaikannya, Kakang, berkata alap-alap jala tunda. Kurang menyenangkan. Kita bersama-sama akan membuat perhitungan dengan anak itu. Tetapi, berkata sana keling, apakah rahasia tambak wedi dengan demikian sudah diketahui oleh agung sedayu? Tak ada yang dapat dikatakan tentang padepokan ini selain kekuatan yang tangguh. Ia tidak melihat suatu kelemahan pun. Aku belum tahu, rahasia apa yang sebenarnya disembunyikannya dibalik keinginannya untuk melihat sawah-sawah dan sungai di daerah ini. Sana keling mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada alap-alap jala tunda ia berpesan, Hati-hatilah kau, supaya bukan kau yang tergantung di ujung kademangan jati anom. Alap-alap jala tunda tertawa mendengar pesan sana keling. Pesan itu terdengar sebagai suatu ucapan sendau gurau saja. Hatinya menjadi gembira mendapat suatu pekerjaan yang baginya dapat memberi kesegaran setelah beberapa lama ia duduk saja terkantuk-kantuk di padepokan itu. Kerjanya hanya berjalan hilir mudik, atau memberi beberapa petunjuk kepada para prajurit dan orang-orang baru yang berasal dari daerah sekitar padepokan itu, atau orang-orang yang datang dari berbagai daerah karena pengaruh namaki tambak berdi atas keluarga mereka atau orang-orang yang mereka hormati. Tetapi kini ia harus mengikuti seorang anak muda dari jati anom itu. Mengawasi dan kemudian berbuat sesuatu apabila perlu. Namun dalam pada itu terdengar Arga Jaya berkata, Jadi kalau kali ini anak jati anom itu tidak menjumpai Agung Sedayu, kau akan mempercayainya untuk seterusnya? Bukan berarti begitu, Paman, jawab Sidanti. Untuk seterusnya pun anak itu perlu diawasi. Baru setelah terbukti kesetiaannya, maka sedikit demi sedikit ia akan dapat dilepaskan. Tidak banyak gunanya, Gumam Arga Jaya. Anak itu tidak akan banyak memberikan apa-apa kepada kita. Pada saat kau dapat suatu keyakinan bahwa ia dapat dipercaya, maka untara sudah berada di hadapan hidungmu. Pada saat yang demikian kita memerlukan bantuan anak-anak muda jati anom. Setidak-tidaknya mereka tidak membantu pasukan untara. Tidak menyediakan makan bagi mereka, apalagi memberikan bahan-bahannya. Untara dapat berbuat dengan kekerasan. Itulah yang kita inginkan. Anak-anak muda itu akan merupakan minyak di dalam bumbung bambu. Kalau kita mampu menyalakan, maka meledaklah bumbung itu. Arga Jaya tidak menjawab. Kemudian ia meneruskan langkahnya keluar dari dalam bilik itu. Meskipun demikian ia bergumam, kalau tekatmu telah bulat untuk melawan pajang, sebaiknya kau mengambil orang-orangmu dari menoreh. Sidanti tidak menjawab, karena Arga Jaya pun tidak berhenti. Sejenak kemudian orang itu telah hilang di balik pintu. Sana keling dan alap-palap jala tunda pun kemudian meninggalkan bilik itu pula. Sekali lagi si danti berpesan kepada alap-palap muda itu, jaga, jangan sampai ia mengetahui bahwa kau mengikutinya supaya ia berbuat seperti yang dikehendakinya. Apakah ia berangkat senja nanti sebelum malam kau takut dilihatnya? Alap-palap jala tunda mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, sebelum gelap adalah sangat sulit untuk mengikutinya tanpa diketahuinya. Usahakan agar ia berangkat setelah matahari turun di bawah cakrawala. Alap-palap jala tunda tidak menjawab. Tetapi ia berjalan terus meninggalkan ruangan itu di belakang sana keling. Ketika mereka sampai ke halaman, sana keling masih mencoba memperingatkan alap-palap jala tunda, hati-hatilah kau, alap-palap kecil. Alap-palap jala tunda mempercepat langkahnya. Desisnya, apa sulitnya pekerjaan itu? Kalau anak itu berbuat yang aneh-aneh aku tidak perlu menunggu besok. Malam nanti anak itu akan aku gantung di ujung kademangan jatianom. Jangan membuat perkara. Turuti saja kata-kata si danti, anak gelah itu. Dengan demikian kita tidak akan banyak menemui kesulitan di sini. Mau apa saja dia terhadapku? Aku tidak takut terhadap murid tambak wadi itu. Kau memang terlampau sombong. Kau masih belum dapat menyamainya meskipun kau berlatih seorang diri hampir setiap malam. Kau sangka si danti itu tidak berbuat sesuatu untuk mempertinggi ilmunya? Tidak. Sahut alap-palap jala tunda, ia hanya menunggui bilik gadis itu saja siang dan malam. Tetapi ia pengecut. Ia tidak berani masuk. Sana keling berpaling memandangi wajah alap-palap jala tunda. Kemudian katanya, jangan hiraukan gadis itu. Tetapi jangan pula berbuat sesuatu yang merugikan kedudukan kita di sini. Sementara kita harus menerima saja keadaan ini. Kalau anak jati anum itu benar-benar menemui agung sedayu, katakan saja hal itu kepada si danti. Jangan kau lakukan sendiri hukuman atasnya. Alap-palap jala tunda tidak menjawab. Beristirahatlah, berkata sana keling. Kau malam nanti akan berjalan sepanjang malam. Baiklah, jawab palap-palap itu, yang kemudian berjalan ke pondoknya yang didiaminya dengan beberapa orang anak buahnya. Senja itu alap-palap jala tunda telah menyiapkan diri mondar-mandir di jalan kecil di tengah-tengah pada pokan itu. Pedang di lambungnya berkali-kali dirabanya, seakan-akan tangannya sudah terlampau gatal untuk mempergunakan. Dengan gelisah ia mengawasi regol halaman rumah tempat Wuranta beristirahat. Kalau-kalau anak jati anum itu berangkat menunaikan perintah si danti. Tetapi akhirnya ia tidak sabar lagi. Alap-palap jala tunda itulah yang kemudian mendatangi pondokan Wuranta. Kau akan pergi sekarang bertanya alap-palap itu. Ya, sebentar lagi, sahut Wuranta. Sekarang telah senja. Masih terlampau siang. Sebaiknya kau berangkat sesudah gelap. Kenapa? Tak seorang pun melihatmu kecuali para penjaga. Mungkin ada orang-orang yang sengaja memata-matai pada pokan ini. Mereka akan melihatmu dan mungkin kau akan mendapat bahaya di perjalanan. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, katanya, aku akan berangkat sesudah gelap. Mendengar jawaban Wuranta itu maka alap-palap jala tunda tersenyum di dalam hati. Kalau anak itu bersedia berangkat sesudah gelap, maka pekerjaannya tidak akan terlampau sulit. Ia merasa bahwa ia pasti jauh lebih berpengalaman dari anak muda yang bernama Wuranta itu, sehingga ia akan mendapat banyak kesempatan untuk melakukan tugasnya. Ketika kemudian matahari menjadi semakin rendah, dan tenggelam di balik punggung gunung merapi, maka lereng di sebelah timur itu pun menjadi semakin suram. Warna kemerah-merahan yang berpencaran di langit pun semakin lama semakin pudar, sehingga akhirnya perlahan-lahan kabut yang hitam turun menyelimut tilereng gunung merapi itu. Ketika seseorang menyalakan pelita di dalam bilik itu, maka berkata alap-palap jala tunda, hari telah mulai gelap. Apakah kau sudah siap untuk berangkat? Aku sudah siap sejak tadi, sahut Wuranta. Alap-palap jala tunda mengerutkan keningnya, tetapi kemudian dipaksakannya bibirnya tersenyum, Baik, marilah aku antar kau sampai ke perbatasan. Aku berani berjalan sendiri. Sekali lagi alap-palap jala tunda mengerutkan keningnya. Tetapi sekali lagi pula ia memaksa bibirnya untuk tersenyum, kau memang berani. Tetapi supaya tidak menimbulkan salah paham dengan para penjaga yang belum mengenalmu dengan baik. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Alasan itu memang masuk di akalnya. Karena itu maka jawabnya, terima kasih. Apakah kau juga memerlukan senjata bertanya alap-palap jala tunda? Wuranta berpikir sejenak. Lalu jawabnya, aku memang memerlukannya. Apakah kau mempunyai senjata rangkap? Setiap orang mempunyai senjata rangkap di sini. Bahkan setiap orang apabila dikehendaki dapat membawa tiga atau empat pedang sekaligus. Pandi besi di padepokan ini melimpah ruah. Terima kasih. Apakah kau dapat memberi aku sebuah pedang yang tidak terlampau besar? Alap-palap jala tunda mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian jawabnya, marilah kita berangkat. Aku akan mengambil selilah pedang untukmu sambil berjalan. Keduanya pun kemudian berangkat meninggalkan rumah itu. Ketika mereka sampai di gardu dekat regol halaman rumah itu, alap-palap jala tunda berkata kepada salah seorang penjaganya, beri aku pedangmu itu. Kau akan dapat mengambilnya lagi. Orang itu diam termangu-mangu. Tetapi alap-palap jala tunda berkata lagi, berikan pedangmu itu. Cepat! Dengan rangkanya. Orang itu tidak menjawab. Tetapi dilepaskannya pedang beserta rangkanya, dan diserahkannya kepada alap-palap jala tunda. Terima kasih, berkata alap-palap jala tunda sambil menyerahkan pedang itu kepada Wuranta. Anak muda ini adalah anak muda yang berasal dari Jatianom. Ia adalah kawan kita. Kenalilah baik-baik. Orang-orang di dalam gardu itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian keduanya meneruskan perjalanan mereka. Di sepanjang jalan itu, alap-palap jala tunda masih sempat bercerita tentang padepokan Tamakwadi. Bercerita tentang dirinya dan tentang orang-orang Jipang yang berada di padepokan itu. Kekuatan Tamakwadi benar-benar di luar dugaanku, berkata Wuranta. Alangkah besar pengaruhi Tamakwadi, sehingga ia mampu mengumpulkan sekian banyak laki-laki yang siap untuk bertempur di pihaknya. Huh, alap-palap jala tunda mencibirkan bibirnya, omong kosong. Siapakah yang berkata demikian? Si Danti. Bahkan si Danti akan dapat mengambil kekuatan yang tidak terhingga dari bukit menoreh. Anak itu memang seorang pembual. Sejak kita berada di sini ia berkata, bahwa ia akan dapat menyusun kekuatan yang tidak akan dapat terkalahkan. Bukankah kekuatan itu kini telah terbentuk? Kekuatan ini adalah kekuatanku. Mereka adalah orang-orang Jipang yang setia kepada aku. Sepeninggal toh pati, tak ada orang lain yang dapat mereka percaya selain aku. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Namun di dalam kepalanya menjelar suatu pengertian baru, bahwa para pemimpin di padepokan itu ternyata saling berebut pengaruh. Jadi siapakah sebenarnya yang berkuasa di sini? Alap-alap jala tunda terdiam sejenak. Pertanyaan itu sukar dijawabnya. Namun kemudian katanya, akulah yang berkuasa atas orang-orang Jipang. Tetapi karena si Danti di sini adalah cuan rumah, maka aku wajib menghormatinya. Ia adalah murid kita Mbakwadi. Seorang yang memiliki padepokan ini. Wuranta masih mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia bertanya, bagaimanakah hubungan si Danti dengan orang-orang Jipang yang berada di bawah pimpinanmu itu? Sekali lagi alap-alap jala tunda mendapat pertanyaan yang sulit. Tetapi akhirnya ia menjawab, orang-orang Jipang di sini menghormatinya. Bukan karena anak itu sendiri, tetapi karena gurunya, kita Mbakwadi. Wuranta terdiam sejenak. Tiba-tiba teringat olehnya, bahwa si Danti telah membawa lari seorang gadis sangkal putung. Adik Suandaru seperti yang diceritakan kepadanya. Karena itu maka tiba-tiba timbulah keinginannya untuk bertanya, apakah si Danti telah beristri? Alap-alap jala tunda mengerutkan keningnya. Belum, jawabnya. Ia adalah laki-laki pengecut. Ia menyimpan seorang gadis di padepokan ini. Tetapi ia tidak berani mendekatinya. Kalau gadis itu dibiarkannya saja, maka ia akan menyesal. Akulah nanti yang akan mendapatkannya, alap-alap itu kemudian tertawa terbahak-bahak, sehingga beberapa orang yang sedang berjaga-jaga di tepi jalan menjadi terkejut karenanya. Namun tiba-tiba ia berhenti tertawa dan berkata, Hih, sampai ke mana aku mengantarmu? Wuranta tertegun mendengar pertanyaan itu sehingga keduanya tiba-tiba saja berhenti. Sejenak Wuranta memandangi wajah alap-alap jala tunda, dan sejenak kemudian ia berkata, Terserahlah kepadamu. Tetapi agaknya kah sudah berjalan terlampau jauh? Alap-alap jala tunda mengerutkan keningnya. Katanya, kita sudah berjalan sampai beberapa puluh langkah dari regol padepokan. Tetapi kau masih belum lepas dari lingkaran pengawasan orang-orangku. Marilah, aku antar kau beberapa puluh langkah lagi sampai penjagaan yang terakhir. Aku kirakah sudah mengantarku cukup jauh, biarlah. Marilah. Kembali mereka berjalan bersama-sama. Dan kembali alap-alap jala tunda mulai membual. Bercerita tentang dirinya dan tentang orang-orang Jipang di padepokan itu. Hi, apakah yang sedang kita bicarakan tadi bertanya alap-alap jala tunda itu? Seorang gadis, sahut Wuranta? Ya, seorang gadis cantik. Si Danti mengambilnya dari sangkal putung, apakah gadis itu bakal isterinya? Sekali lagi alap-alap jala tunda itu tertawa terbahak-bahak. Jawabnya, dicurinya gadis itu di tengah jalan. Gadis itu adalah anak demang sangkal putung. Tetapi bukankah maksud si Danti mengambil gadis itu menjadi istrinya dari mana kau tahu? Aku bertanya. Alap-alap jala tunda menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, mungkin. Tetapi mungkin pula tidak. Melihat sikapnya yang cukup hati-hati, aku kira memang gadis itu akan diperistrikannya. Kalau tidak, maka Sekar Mirah pasti sudah menjadi korbannya. Tetapi si Danti itu pun nanti akan tinggal menggigit jari. Kenapa? Gadis itu cantik sekali. Kau kira aku seorang laki-laki yang buta akan kecantikan seorang gadis? Tetapi bukankah gadis itu seakan-akan milik si Danti? Omong kosong. Gadis itu adalah barang curian. Aku akan dapat mencurinya, meskipun bukan membawanya lari. Dada Wuranta menjadi berdebar-debar. Gadis itu pasti adik Suandaru. Ia menjadi bertambah cemas karenanya. Seorang gadis di dalam lingkungan laki-laki sekasar alap-palap jala tunda, sana keling dan si Danti pasti akan sangat berbahaya, seperti seekor rayam yang berada di dalam sarang musang. Tetapi bukankah dengan demikian akan dapat timbul pertentangan yang semakin tajam di antara mereka? Meskipun demikian, meskipun pertentangan itu akan dapat menguntungkan pajang, namun umpan yang diberikan ternyata terlampau mahal. Tidaklah sewajarnya, bahwa sekar mirah harus dibiarkan saja di dalam sarang hantu-hantu supaya mereka saling berkelahi satu sama lain. Wuranta itu tiba-tiba terkejut ketika alap-palap jala tunda bertanya, Hi, apa yang kau renungkan? Apakah kau ingin gadis itu juga? Aku belum pemah melihatnya. Sehari aku berada di padepokanmu, tetapi aku tidak bertemu dengan seorang gadis cantik. Yang aku lihat hanyalah perempuan-perempuan yang garang seperti kalian. Suara tertawa alap-palap jala tunda terdengar lagi memenuhi ereng-ereng gunung merapi. Dua orang pengawas yang duduk di atas sebuah batu sebesar punggung gajah, mengawasinya dalam kegelapan malam sambil bersungut. Suara itu adalah suara alap-palap jala tunda. Ya, agaknya ia mendapat sesuatu, sahut yang lain. Mereka terdiam ketika alap-palap jala tunda itu kemudian berjalan di sisi batu tempat mereka duduk. Hi, siapa di sini? Aku, Kilurah, sahut pengawas itu. Buka matamu baik-baik. Anak muda yang bernama Wuranta ini adalah kawan kita di sini. Kalau nanti ia kembali dari Jatianom, maka ia tidak boleh diganggu. Beritahu semua kawan-kawanmu yang bertugas malam ini. Ingat, namanya Wuranta? Baik, Kilurah. Kedua anak muda itu meneruskan perjalanannya. Kini Wuranta justru berusaha menahan alap-palap jala tunda untuk tetap berjalan bersamanya. Apakah gadis itu disembunyikan bertanya Wuranta? Kenapa? Aku ingin melihatnya. Aku ingin menilai, apakah kau benar-benar mengerti kecantikan seorang gadis? Besok kau akan melihatnya apabila kau masih hidup? Apakah aku nanti malam akan mati? Alap-palap jala tunda itu tersenyum. Kemudian katanya, nah, pergilah. Aku sudah cukup jauh mengantarmu. Kau sudah melampaui pengawasan terakhir. Hati-hatilah di jalan. Lakukan pekerjaanmu baik-baik. Kalau aku berhasil, apakah aku akan mendapat hadiah gadis yang cantik itu? Huh, apa artinya kau buat gadis itu? Gadis itu akan menjadi milikku. Kau harus menyisihkan si Danti. Huh, si Danti tidak banyak berarti bagiku, sahut alap-palap jala tunda. Namun kemudian ia berkata, sekarang pergilah. Besok pagi kau harus sudah menghadap si Danti. Kenapa tidak menghadap kau saja? Bukankah pengaruhmu atas orang-orang Jipang jauh lebih besar daripada si Danti? Padepokan ini adalah padepokannya. Dan gadis itu hurantah sengaja membakar hati alap-palap muda itu, meskipun hatinya masih saja diselubungi oleh kecemasan. Mudah-mudahan segala sesuatunya tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh alap-palap muda yang buas itu. Alap-palap jala tunda tidak segera menjawab. Pertanyaan itu telah mendebarkan jantungnya. Tetapi di dalam hatinya ia sibuk menilai diri. Apakah ilmu si Danti masih juga jauh berada di atas kepandainya? Selama ini ia telah mencoba menempa diri sendiri dengan bekal ilmu yang telah dimilikinya. Diperasnya segenap kemampuan yang ada padanya untuk mencoba meningkatkan ilmunya. Dengan tekun ia memperbesar kekuatannya dengan berbagai macam alat-alat yang dapat diketemukan, pasir, batu dan pepohonan. Hampir setiap hari, apabila ia pergi mandi ke sungai, ia selalu melatih jari-jarinya hampir seperempat hari dengan pasir tepian. Kemudian latihan itu diulanginya di malam hari. Dicobanya pula untuk meningkatkan kelincahan kakinya dengan meloncat-loncat dari batu ke batu. Kemudian berlari di tebing-tebing sungai yang curam. Meloncat terjun, kemudian kembali berlari mendaki lereng-lereng yang terjal. Alap-alap jala tunda berharap bahwa ilmunya akan menjadi semakin sempurna, sehingga apabila sekali lagi ia bertemu dengan Agung Sedayu, maka ia tidak akan menjadi malu. Tetapi sasaran itu ternyata tidak saja ditujukan kepada Agung Sedayu. Kini, setelah ia melihat seorang gadis yang cantik itu, tiba-tiba ia mulai menilai dirinya kembali. Namun kini ia mencoba memperbandingkan dirinya dengan si Danti. Kedua anak muda itu, Wuranta dan Alap-alap jala tunda untuk sejenak saling berdiam diri. Yang terdengar hanyalah desir kaki mereka menyentuh kerikil yang tersebar di sepanjang jalan. Sekali-sekali di kejauhan terdengar bunyi burung hantu yang seakan-akan sedang meratap. Wuranta menunggu jawaban Alap-alap itu. Tetapi ternyata Alap-alap jala tunda masih saja berdiam diri. Tiba-tiba sekali lagi Alap-alap jala tunda berkata, Hih, sampai kemana aku mengantarmu? Wuranta berpaling. Dipandangi wajah Alap-alap jala tunda. Namun di dalam kegelapan malam, ia tidak mendapatkan suatu kesan apapun. Meskipun demikian, Dada Wuranta berdesir melihat ketajaman mati anak muda itu. Sudahlah. Aku akan berjalan sendiri. Mungkin langkahku akan lebih cepat. Besok pagi-pagi aku mengharap akan dapat melihat gadis yang kau katakan. Kau akan menjadi orang ketiga yang menginginkan gadis itu besok. Tidak ada orang lain? Hampir semua laki-laki di sini. Tetapi yang lain tidak berani berbuat apa-apa. Bahkan kakang sana keling pun lebih baik menutup matanya daripada berhadapan dengan si danti. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Menurut penilaiannya sana keling adalah seorang laki-laki yang kasar. Tetapi agaknya orang itu lebih senang melihat darah di medan perang daripada kecantikan para seorang gadis. Meskipun demikian laki-laki yang kasar itu tidak dapat diabaikan dalam memperhitungkan keselamatan Sekar Mirah. Tetapi kali ini Wuranta belum tahu di manakah Sekar Mirah itu disimpan. Alap-alap jala tunda pun kemudian berhenti, melepaskan Wuranta berjalan sendiri. Ketika anak muda itu melangkahkan kakinya, alap-alap itu berkata, Hati-hatilah. Kau akan melampaui hutan-hutan, meskipun tidak terlampau lebat, satu-dua sungai yang curam, dan tegal melanding yang justru lebih lebat dari hutan. Mungkin kau akan bertemu dengan harimau, tetapi lebih celaka lagi kalau kau bertemu dengan gerombolan anjing-anjing liar yang ganas. Tentu. Aku akan sangat berhati-hati. Tetapi aku tidak takut menghadapi binatang-binatang itu, karena aku cukup pandai memanjat. Alap-alap jala tunda tertawa. Katanya, aku sangka kau tidak takut karena pedang di lambungmu. Wuranta pun tertawa pula. Sambil meneruskan langkahnya ia berkata, Sampai ketemu lagi. Alap-alap jala tunda tidak menjawab. Ditatapnya punggung Wuranta sampai anak muda itu lenyap ditelan oleh kelamnya malam. Ketika Wuranta telah tidak tampak lagi alap-alap jala tunda itu menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar ketika disadarinya, apa saja yang telah dikatakan kepada Wuranta. Ia belum tahu, apakah Wuranta itu berpihak kepadanya atau kepada si Danti. Mulutnya begitu saja membual seperti apabila ia berada di tengah-tengah orang-orang Jipang. Gila, desisnya, kalau anak itu berhianat, maka akan aku patahkan leharnya. Atau kenapa tidak sekarang saja? Alap-alap jala tunda itu menggeleng-gelengkan kepalanya, si Danti menghendaki ia hidup. Alap-alap jala tunda kemudian menggeretakan giginya. Tetapi ia tidak begitu menyesal akan ketelanjurannya. Bahkan kemudian berkata, kalau aku benar-benar berhasil mendapatkan gadis itu sebelum si Danti, maka aku tidak akan perlu merahasiakannya lagi. Aku pasti akan menengadahkan dada untuk menerima tantangannya. Aku sekarang bukan lagi beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan usahaku dan ketekunanku selama ini mendapat imbalan sewajarnya. Alap-alap jala tunda itu pun kemudian melangkahkan kakinya lagi. Sambil merabah-rabah hulu pedangnya ia berkata, aku harus mengikutinya. Mudah-mudahan ia benar-benar menemui Agung Sedayu. Besok anak itu pasti akan digantung di ujung kademangan Jatianom. Dengan demikian maka alap-alap jala tunda itu pun mempercepat langkahnya. Ia harus tidak kehilangan Wuranta. Tetapi beberapa puluh langkah saja, alap-alap jala tunda yang bermata setajam metu burung alap-alap segera melihat sebuah bayangan yang berjalan beberapa jauh di mukanya menuju ke Jatianom. Bayangan itu adalah Wuranta, yang sama sekali tidak menyadari bahwa sepasang metu yang tajam selalu mengikutinya. Langkah Wuranta pun semakin lama menjadi semakin cepat. Ia ingin segera sampai ke Jatianom. Ia ingin segera bertemu dengan Agung Sedayu dan Kiai Gringsing beserta Suandaru untuk menceritakan pengalamannya yang pendek itu. Jalan yang ditempuh oleh Wuranta adalah jalan yang cukup gelap. Apalagi ia belum pernah berjalan melewati daerah itu. Tetapi Wuranta mempunyai pegangan arah. Ketika ia berjalan bersama si Danti naik ke lereng Merapi, ia dapat mengenali bahwa tidak ada jalan lain selain jalan yang dilewatinya itu. Meskipun di beberapa tempat jalan itu tampaknya seakan-akan terputus oleh semak-semak, namun Wuranta berhasil menembusnya. Sebelah menyebelah jalan itu adalah pepohonan hutan, yang meskipun tidak lebat tetapi cukup gelap. Wuranta seakan-akan tidak dapat lagi melihat jalan di hadapan kakinya karena kepekatan malam. Karena itu maka anak muda itu berjalan sambil menengadahkan kepalanya. Diikuti saja celah-celah dedaunan yang menjelujur sepanjang jalan. Tetapi yang masih belum diketahuinya adalah, bahwa di belakangnya seorang anak muda yang garang telah mengikutinya. Justru ingin melihat apakah Wuranta menemui Agung Sedayu atau tidak. Karena itu, maka Wuranta sama sekali tidak memperhitungkan bahaya yang kini sedang mengikutinya. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Wuranta pun segera semakin mempercepat langkahnya. Angin malam yang sejuk berhembus membawa udara lembab yang dingin. Meskipun demikian, namun tubuh Wuranta telah menjadi basah karena keringatnya yang mengalir dari lubang-lubang kulitnya. Sementara itu, di belakangnya alap-alap jala tunda pun terpaksa mempercepat langkahnya pula. Anak muda ini pun sama sekali tidak merasa betapa sejuknya malam karena hatinya sedang dibakar oleh tugasnya. Ia pun ingin segera sampai ke Jatianom untuk melihat apa saja yang akan dilakukan oleh Wuranta. Bahkan sekali-sekali timbulah keinginannya untuk menyelesaikan tugasnya dengan membunuh anak muda itu. Sudah terlampau lama ia tidak meneteskan darah lawan dengan pedangnya. Rasa-rasanya sudah bertahun-tahun. Tetapi selalu saja diingatnya bahwa si Danti menghendaki Wuranta itu besok hidup-hidup menghadapnya. Kalau ternyata Wuranta itu berhianat maka si Danti sendiri agaknya yang akan mendapat permainan. Tiba-tiba alap-alap jala tunda itu menggerutu di dalam hatinya. Huh, si Danti ingin mendapat permainan tetapi ia tidak mau mengambilnya sendiri malam ini. Dalam pada itu maka jarak yang mereka tempuh pun semakin lama menjadi semakin jauh, dan sejalan dengan itu, maka Jatianom pun menjadi semakin dekat pula. Sekali-sekali Wuranta mendengar suara binatang-binatang buas yang berkeliaran di hutan-hutan. Terasa bulu kuduknya meremang. Tetapi ketika tersentuh tangkai pedangnya, maka kembali ia menengadahkan wajahnya sambil berdesis seorang diri, Ayo, siapa yang ingin mencoba tajam pedangku? Tetapi ia menjadi ngeri ketika didengarnya gonggong anjing liar di kejauhan. Anjing liar itu akan dapat merupakan bahaya yang jauh lebih besar dari bahaya seekor harimau, karena anjing itu biasanya bergerombol sampai berbilang puluhan. Meskipun demikian Wuranta masih dapat menghibur dirinya. Aku pandai memanjat, sedang anjing-anjing itu tidak akan dapat mengejarku, namun sejenak kemudian ia berdesis, tetapi dengan demikian aku tidak akan dapat menyelesaikan tugasku. Kembali besok pagi-pagi ke lereng mirapi. Kadang-kadang Wuranta menjadi berdebar-debar mengenangkan tugasnya. Apakah sebenarnya yang dimaksud oleh si danti? Apakah cukup apabila ia besok mengatakan bahwa Jatianom tidak ada perubahan sesuatu dan Agung Sedayu masih berada di rumahnya? Apakah dengan demikian si danti akan datang dengan beberapa orang untuk menangkap Agung Sedayu? Dalam kebingungan itu ia bergumam, lebih baik aku beritahukan saja kepada Agung Sedayu. Orang tua yang bernama Kitanu Mekir itu pasti akan dapat memberinya beberapa pertimbangan yang baik baginya dan bagi aku. Bukankah nasibku sendiri bagaikan sebutir telur di ujung tanduk yang ngeruncing? Wuranta menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin menyerahkan bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan kepada Kitanu Mekir. Dalam pada itu, di belakangnya seorang anak muda sedang mengintainya. Apakah ia nanti akan menemui Agung Sedayu atau tidak? Perjalanan Wuranta dan alap-alap Jalatunda itu pun semakin mendekati Jatianom. Alap-alap Jalatunda menjadi heran terhadap dirinya sendiri. Kenapa ia menjadi berdebar-debar? Persetan dengan Agung Sedayu, tiba-tiba ia bergumam perlahan-lahan. Kalau aku nanti dilihatnya, baiklah, aku akan mencoba apakah aku sudah berhasil menyamainya, tetapi meskipun demikian dada alap-alap Jalatunda masih terus bergetar betapapun ia mencoba menenangkannya. Kedua anak muda itu berjalan dengan berbagai persoalannya sendiri-sendiri. Tetapi keduanya masih harus merabah-rabah, apakah sebenarnya yang sedang dihadapinya. Mereka, seperti malam itu juga, berjalan di dalam kelam. Kakinya tidak akan dapat menghindar seandam ia seonggok duri berada tepat di bawah telapak kakinya yang sudah hampir menginjaknya. Tetapi tiba-tiba hurantah itu tertegun sejenak. Telinganya seakan-akan mendengar desir dibalik dedaunan di sisi jalan itu. Tetapi ketika dicobanya untuk mendengar sekali lagi, maka suara itu pun lenyap. Siapa desisnya di dalam hati. Dengan demikian maka langkahnya pun menjadi kian lambat. Alap-alap Jalatunda yang melihat langkah anak muda itu tertegun-tegun menjadi haran. Kenapa? Bahkan kadang-kadang dia melihat umur antah itu berhenti sama sekali untuk sesaat. Sehingga dengan demikian maka alap-alap Jalatunda itu harus bersembunyi di belakang pepohonan atau berjongkok di samping rumput-rumput ilalang yang tumbuh liar di pinggir-pinggir jalan. Namun setiap kali suara desir itu didengar lagi oleh hurantah. Hurantah bukanlah seorang penakut. Tetapi karena ia hampir belum pernah mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu, maka hatinya pun semakin lama menjadi semakin berdebar-debar. Sekali-sekali ia berpaling dan ditebarkannya pandangan matanya tajam-tajam berkeliling. Tetapi yang dilihatnya hanyalah kelamnya malam. Pepohonan yang tegak membinsu. Sekali-sekali dilihatnya dedaunan bergerak-gerak disentuh angin malam. Hurantah menarik nafas. Untuk menenteramkan hatinya ia berkata kepada diri sendiri, tak ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian yang berlebih-lebihan. Hurantah pun kemudian berjalan kembali. Ditenangkannya hatinya. Ditetapkannya langkahnya seperti semula. Namun terasa setiap kali jantungnya menghentak semakin keras. Beberapa langkah lagi aku akan sampai ke ujung hutan, gumamnya. Tetapi di ujung hutan itu didapatinya sebuah hutan perdu. Baru sesudah hutan perdu itu ia akan sampai ke daerah persawahan dan pategalan dari desa-desa kecil sebelum ia sampai ke kademangan Jatianom. Ketika suara berdasir itu masih saja didengarnya, maka Hurantah pun mempercepat langkahnya. Aku harus segera sampai ke daerah persawahan. Aku harus berada di tempat. Terbuka supaya tidak seorang pun yang dapat mengikuti aku dengan sembunyi-sembunyi. Ternyata kegelisahan itu tidak saja melanda Hurantah, alap-alap jala tunda pun menjadi gelisah. Apakah anak muda itu merasa bahwa beberapa langkah di belakangnya, seseorang sedang mengikutinya. Tetapi alap-alap jala tunda sama sekali tidak tahu bahwa Hurantah sedang diganggu oleh suara berdasir di antara pepohonan di sisi jalan. Sedang Hurantah sendiri akhirnya tidak mempedulikan lagi suara itu. Terdengar ia menggeram perlahan, kalau ada seseorang yang ingin mengganggu aku, marilah, aku tidak akan gentar. Dengan demikian maka Hurantah seakan-akan tidak lagi merasa seseorang berada di sisi jalan dan mengikuti langkahnya. Dibiarkannya saja suara berdasir yang sekali-sekali masih juga didengarnya. Meskipun demikian, namun tangan Hurantah itu selalu merabah hulu pedangnya. Di dalam hati ia berkata, tidak bersenjata pun aku berani melewati jalan ini. Apalagi kini aku mempunyai sebilah pedang. Yang didengarnya kemudian adalah gonggong anjing liar di kejauhan. Kemudian dia disahut oleh sebuah rauman yang dasyat. Terbayanglah di dalam kepala Hurantah, bahwa sedang terjadi bertarungan yang sengit antara segerombol anjing-anjing liar melawan seekor harimau. Anjing adalah binatang yang seakan-akan disediakan menjadi makanan harimau. Tetapi kalau anjing-anjing itu sedang lapar, maka suatu ketika terjadi harimau menjadi makanan anjing-anjing liar itu. Tetapi ketika hiruk pikuk itu semakin menjauh, kembali terdengar sebuah desir yang lembut. Kini semakin dekat di pinggir jalan, bahkan seolah-olah desir itu adalah desir kakinya sendiri yang menyentuh daun-daun perlu. Namun yang dilihatnya tidak lebih dari batang-batang kayu dan gedaunan. Kegelisahan Hurantah semakin lama menjadi semakin kuat melanda hatinya. Namun karena anak muda itu belum memiliki pengalaman yang cukup, maka ia sama sekali tidak dapat menanggapinya. Bahkan kemudian dicobanya menenangkan hatinya dan menganggap bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa sama sekali. Telinganya sajalah yang seakan-akan melihat hantu, tetapi yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Yang disangkanya hantu itu tidak lebih dari sebuah ranting yang kering, atau selembar kelaras kering ditiup angin. Tetapi semakin lama Hurantah justru menjadi semakin yakin, bahwa yang didengarnya itu bukan sekedar daun kering yang gugur ditiup angin. Dengan demikian maka akhirnya Hurantah tidak lagi dapat menghibur dirinya dengan macam-macam dugaan. Mau tidak mau ia harus mengatakan kepada dirinya sendiri, bahwa yang didengarnya itu adalah langkah seseorang. Bahkan kemudian ia mendengar suara nafas yang semakin deras dan desis perlahan-lahan. Karena itu maka Hurantah harus menyiapkan dirinya menghadapi segala macam kemungkinan. Siapakah yang mengikuti aku katanya di dalam hati? Apakah ia orang lereng merapi yang sengaja dikirim oleh si denti untuk mengawasi aku, atau orang lain yang menyangka justru aku orang daripada pokan kita makwadi? Dalam kegelisahannya Hurantah itu berhenti. Dihadapinya suara berdasiri yang semakin dekat itu dengan hati yang berdebar-debar. Bahkan untuk mengatasi kegelisahannya, tiba-tiba Hurantah itu berkata keras, Hih, siapa yang berada di balik pepohonan? Ayo, tampakan dirimu. Namun tidak terdengar jawaban. Yang terkejut bukan kepalang mendengar sapa itu adalah alat-palat jala tunda. Ketika ia melihat Hurantah berhenti, alat-palat jala tunda segera berdiri di belakang sebatang pohon yang cukup besar melindungi tubuhnya. Apakah Hurantah telah melihat aku? Sekali lagi ia mendengar Hurantah berkata, Ayo, keluarlah dari persembunyianmu. Masih tak ada jawaban. Sedang kegelisahan alat-palat jala tunda pun menjadi semakin meningkat. Dalam kegelapan malam ia melihat bayangan Hurantah berdiri tegak seperti patung. Tetapi ia tidak melihat Hurantah itu melangkah kembali ke arahnya. Apakah yang dilihat anak itu desis alat-palat jala tunda di dalam hatinya? Tetapi berbeda dengan A. Hurantah, alat-palat muda itu telah menyimpan banyak sekali pengalaman di dalam dirinya. Ia menganggap bahwa Hurantah sedang diganggu oleh firasatnya. Mungkin Hurantah itu merasa sesuatu yang tidak pada tempatnya dan sekedar menganggap bahwa seseorang sedang mengikutinya. Tetapi alat-palat jala tunda tidak yakin bahwa sebenarnya anak itu telah melihatnya. Karena itu maka alat-palat jala tunda masih saja bersembunyi di balik sebatang pohon. Di dalam malam yang gelap tidak sulit baginya untuk berusaha supaya Hurantah tidak dapat melihatnya meskipun seandainya Hurantah itu berpaling ke arahnya. Dari sisi pohon tempatnya berlindung, alat-palat jala tunda berusaha melihat bayangan anak muda Jatianom yang tampaknya menjadi sangat gelisah. Apakah anak itu dicekik hantu gumam alat-palat jala tunda perlahan-lahan? Tetapi ia mendengar Hurantah berteriak lagi, ayo, siapakah yang bersembunyi? Uh, desi salap-palat jala tunda, penakut itu hampir menjadi gila, tetapi kemudian tumbuh pertanyaan di dalam hatinya, apakah ia telah melihat aku, dan akulah yang dipanggilnya? Hati alat-palat yang buas itu berdesir. Bahkan terdengar giginya gemeretak. Sekali lagi ia bergumam di dalam hatinya, setan, jangan terlampau sombong. Kalau kau menantang alat-palat jala tunda maka lehermu benar-benar akan aku patahkan. Kalau saja alat-palat jala tunda itu tidak selalu mengingat pesan si Danti untuk membiarkan Hurantah itu hidup, maka ia pasti sudah menyergapnya, membunuhnya dan melemparkan mayatnya ke dalam parit. Si Danti ingin setan kecil itu hidup sampai besok, katanya pula di dalam hatinya, tetapi kalau ia menyerangku, apa boleh buat? Aku harus membunuhnya, dan membawa kepalanya kembali kepada pokan. Tetapi aku tidak akan mendahuluinya. Aku akan menunggu di sini sampai anak itu datang untuk membunuh dirinya. Namun tiba-tiba alat-palat itu terkejut. Ia melihat Hurantah meloncat surut dan mencabut pedangnya. Dengan tegangnya anak muda Jatianum itu siap menghadapi segala kemungkinan dengan pedang yang datar setinggi dada. Hem, desah alat-palat jala tunda, anak itu benar-benar telah menjadi gila karena ketakutan. Tetapi melihat gerak tangannya ia memang memiliki sedikit kecakapan bermain pedang. Namun belum delesai alat-palat jala tunda berdesah kepada diri sendiri, ia kini benar-benar terkejut ketika ia melihat dengan tiba-tiba sebuah bayangan lain yang melontar dari dalam gerumbul di sisi jalan langsung menyerang Hurantah. Oh, alat-palat muda itu menggeram, ternyata Hurantah tidak sedang gila. Tetapi orang yang menyerangnya itulah yang gila. Tetapi siapa orang itu? Dan apakah maksudnya menyerang Hurantah? Alat-palat jala tunda itu pun menjadi tegang pula. Dengan tajam ia mencoba melihat apa yang seterusnya terjadi. Dan yang terjadi adalah sebuah perkelahian yang sengit. Ternyata orang yang menyerangnya itu memiliki kemampuan yang cukup baik seperti Hurantah yang ternyata mampu pula mempertahankan diri. Dalam gelap malam alat-palat jala tunda melihat dua bayangan hitam yang melontar berputaran. Serang menyerang dengan serunya. Hem, alat-palat jala tunda itu menarik nafas untuk mencoba melepaskan ketegangannya, dan kemudian berkata di dalam hatinya, ternyata Hurantah itu pandai juga bermain pedang, meskipun ayunan tangannya masih juga seperti orang membelah kaju. Tetapi perkelahian itu sendiri telah membingungkan alat-palat jala tunda. Bagaimana ia harus bersikap menghadapi pertempuran itu? Kalau kemudian Hurantah dapat memenangkan perkelahian itu, maka rencananya sama sekali tidak berubah. Ia hanya mengikuti saja anak itu meneruskan perjalanannya ke Jatianom. Tetapi bagaimana kalau Hurantah itu tergesa? Setan, alat-palat itu mengeram. Siapakah yang berani mengganggu perjalanan ini? Orang itu pasti tidak tahu bahwa di sini ada alat-palat jala tunda. Tiba-tiba kening alat-palat itu menjadi berkerut-merut. Tumbuhlah pertanyaan di dalam hatinya, apakah orang itu Agung Sedayu menurut pendengaran alat-alat jala tunda dari si Danti, bahwa Hurantah pagi tadi sedang dikejar-kejar oleh Agung Sedayu ketika dijumpainya. Tetapi si Danti meragukan kebenaran peristiwa itu. Bahkan si Danti meragukan sikap Agung Sedayu sendiri yang meninggalkannya berlari. Tetapi kalau hal itu benar terjadi karena Hurantah ingin mencuri milik Agung Sedayu, maka adalah suatu kemungkinan bahwa Agung Sedayu mendendamnya. Tetapi alat-palat jala tunda tidak melihatnya dengan jelas. Dari jarak itu, apalagi di malam yang gelap, alat-palat jala tunda tidak mudah untuk mencoba mengenali unsur-unsur gerak dari lawan Hurantah itu. Apakah aku akan mendekatinya tetapi alat-palat jala tunda menjadi ragu-ragu? Kemungkinan yang tidak diharapkan cepat terjadi. Kalau Hurantah melihatnya, maka gagalah tugasnya. Apalagi kalau orang yang menyerang Hurantah itu ternyata Agung Sedayu, maka ia harus berkelahi melawannya. Dan ia tidak yakin, apakah ia pada saat itu dapat mengimbangi adik senapati pajang yang bertugas di sekitar gunung Merapi ini. Seandainya demikian, maka tugasnya pun akan gagal pula karenanya. Sekali lagi alat-palat jala tunda menggeram. Ia benar-benar menjadi bingung dan tidak segera tahu apa yang sebaiknya dikerjakan. Dalam pada itu perkelahian itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Hurantah berusaha melawan dengan pedang di tangan. Dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya. Namun meskipun orang yang menyerangnya itu tidak bersenjata, tetapi kelincahannya telah memaksa Hurantah untuk memeras keringatnya. Orang itu meloncat-loncat berputaran mengelilingi Hurantah untuk menghindari sambaran pedangnya. Sekali-sekali ia meloncat menjauh, namun tiba-tiba serangannya datang menyambar dengan cepatnya. Seperti pusaran serangannya membelit dari segala arah. Dengan sepenuh tenaga Hurantah melawannya. Namun keraguan-raguan di hatinya kadang-kadang telah mengekang sambaran-sambaran pedangnya. Betapa dadanya dilanda oleh beberapa pertanyaan tentang orang yang tiba-tiba menyerangnya. Siapa dan mengapa? Tetapi serangan orang itu semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan hampir-hampir tak tertahankan lagi. Meskipun Hurantah belum merasa dikenai di bagian tubuhnya yang berbahaya, tetapi ia merasa, apabila perkelahian itu diteruskan, ia pasti akan kehabisan tenaga. Anak muda itu merasa beruntung bahwa ia telah mendapatkan sepucuk senjata yang dapat menolongnya memperpanjang perlawanannya. Tetapi sudah sekian lama ia berkelahi, namun senjatanya seakan-akan hampir tidak berguna. Meskipun demikian Hurantah tidak segera menjadi berputus asa. Selama ia masih mampu menggerakkan pedangnya, maka ia akan melawannya terus. Apapun yang terjadi. Namun dalam pada itu, terbersih suatu penyesalan di dalam hatinya. Kalau ia gagal menghindarkan diri dari orang yang menyerangnya itu, maka tugasnya pun menjadi gagal pula karenanya. Gagal bukan karena kesalahannya, tetapi justru karena sebab-sebab yang tidak diketahuinya. Karena itu maka tiba-tiba timbulah keinginannya untuk bertanya. Meskipun tangannya sibuk menggerakkan pedang, namun dengan tersengal-sengal ia bertanya, Hi, siapakah kau dan apakah sebabnya kau menyerangku? Alap-palap jala tunda lamat-lamat mendengar pula pertanyaan itu. Dengan demikian ia mengambil kesimpulan bahwa orang yang menyerang itu sama sekali bukan Agu Uksedayu. Kalau demikian siapakah ia? Apakah orang itu salah seorang yang sengaja ditugaskan oleh si danti? Tetapi seandainya demikian, maka alap-palap jala tunda pasti segera dapat mengenalnya. Tetapi penyerang itu sama sekali belum pernah dikenalnya, baik orangnya maupun tata geraknya. Dengan demikian maka alap-palap jala tunda itu menjadi semakin bingung. Karena itu, maka ia pun ingin sekali mendengar jawab orang yang menyerang Wuranta itu. Tetapi orang itu tidak segera menyaut. Mereka masih saja berkelahi dengan serunya. Bahkan kemudian titik perkelahian itu sudah berkisar ke sana kemari. Sekali lagi Wuranta yang sudah mulai kelelahan itu bertanya, Siapakah kau, dan apakah sebabnya kau menyerang aku? Sejenak masih belum terdengar jawaban. Dengan berdebar-debar Wuranta menunggu, bahkan alap-palap jala tunda pun menjadi kodebar-debar pula. Tetapi sejenak kemudian Wuranta itu pun terkejut bukan main. Hampir saja ia meloncat surut ketika ia mendengar lawannya itu berbisik, Jangan terlampau keras. Suaramu didengar oleh orang lain. Kini Wuranta lah yang terdiam. Ketika perlawanannya menjadi kenor karena keheranan yang menghinggapi perasaannya, Terdengar lawannya berkata, Lawanlah terus. Sepasang mata alap-palap sedang mengintaimu. Siapakah Wuranta tidak tahan lagi, Sehingga sekali lagi ia bertanya keras-keras. Jangan terlampau keras, Jawab suara itu pula. Wuranta menjadi semakin heran. Tetapi jawaban itu benar-benar mempengaruhinya, Sehingga tanpa sesadarnya ia berbisik, Siapa kau? Wuranta mendengar orang itu tertawa perlahan sekali. Meskipun demikian serangannya sama sekali tidak berkurang. Sesaat kemudian didengarnya orang itu menjawab, Jangan lengah supaya pedangmu tidak terlempar jatuh, Orang itu terdiam sejenak. Lalu terdengar suaranya kembali, Kenapa kau berjalan ke jatian om malam ini? Siapa kau bertanya Wuranta kemudian? Apakah kau tidak dapat mengenali aku siapa? Kembali ia mendengar suara tertawa, Aneh, meskipun kau pandai juga bermain pedang, Tetapi ingatanmu ternyata kurang baik. Kau baru saja melihatku pagi tadi bersama Agung Sedayu. Hi Wuranta menjadi semakin heran. Tetapi ketika ia meloncat surut, Serangan orang tua itu menjadi semakin garang. Sekali lagi ia mendengar peringatan, Berkelahilah terus. Seseorang mengikutimu. Siapa Wuranta berhenti bertanya lalu katanya, Maksudku siapa kau tanu metir? Jawab suara itu pendek. Hi Sekali lagi Wuranta menjadi haran. Ia mengenal dukun itu. Tetapi ia tidak menyangka bahwa orang tua itu mampu bergerak sedemikian lincahnya. Meskipun ia telah menduga bahwa kitanu metir memiliki beberapa kelebihan, Tetapi bukan kelebihan jasmania. Namun ternyata bahwa orang tua itu mampu berkelahi melampaui anak-anak muda yang pernah dilihatnya. Apakah benar kau dukun tua yang datang bersama Agung Sedayu? Kenapa aku berbohong? Bukankah kau masih dapat mengenali aku, setidak-tidaknya suaraku? Wuranta terdiam. Tetapi ia berkelahi terus seperti permintaan lawannya yang mengaku bernama kitanu metir. Ya, ya, aku mengenalmu. Nah, ketahuilah bahwa seseorang mengikutimu, alap-alap jala tundahi. Jangan terlampau keras, kenapa ia mengikuti aku? Aku tidak tahu. Tetapi apakah maksudmu datang kembali ke Jatianom malam ini? Apakah hal itu tidak menimbulkan kecurigaan mereka? Bahkan alap-alap jala tunda telah mengikutimu sampai di sini? Wuranta masih berkelahi terus. Perlahan-lahan ia menjawab, Aku harus pergi ke Jatianom atas perintah Sidanti. Aku harus melihat apa yang terjadi di kademangan itu dan apakah Agung Sedayu masih ada di Jatianom? Kita nu metir terdiam sesaat. Sekali ia meloncat ke samping namun kemudian kakinya berputar hampir menyentuh lambung Wuranta. Wuranta mengumpat di dalam hati. Orang tua itu benar-benar di luar dugaannya. Apalagi serangannya seakan-akan bersungguh-sungguh sehingga apabila Wuranta lengah sesaat, maka tubuhnya pasti akan dikenai oleh serangan kitanu metir itu. Tetapi justru Wuranta mengetahui bahwa lawannya adalah kitanu metir, maka tendangannya pun menjadi ragu-ragu. Pedangnya tidak terayun-ayun dengan garangnya. Bahkan setiap kali ia menahan ayunan senjatanya itu. Jangan ragu-ragu, berkata kitanu metir. Kalau kau ragu-ragu, maka mata alap-alap yang tajam itu pasti akan mengetahuinya. Dimanakan ia sekarang? Tidak terlampau jauh. Karena itu jangan terlalu keras. Kita bisa berkisar ke tempat yang lebih lapang supaya ia tidak dapat mendekat. Demikian perkelahian itu berkisar ke tempat yang agak lapang. Kesempatan alap-alap jala tunda untuk mendekati perkelahian itu menjadi semakin kecil. Karena itu, maka di kejauhan alap-alap jala tunda hanya dapat mengumpat di dalam hatinya yang semakin kisruh. Sekali-sekali ia melihat Wuranta terdesak. Dalam keadaan yang demikian ia benar-benar menjadi bingung. Apakah ia akan membantunya atau tidak? Tetapi lawan Wuranta itu sudah jelas bukan Agung Sedayu dan bukan pula orang yang dikirim si danti. Sekali-sekali alap-alap jala tunda itu menggertakan giginya. Ingin ia meloncat dan ikut serta berkelahi di pihak manapun. Tetapi tugasnya telah mencegahnya berbuat demikian. Ia hanya dapat menilai dengan tegang kedua orang yang sedang berkelahi itu. Tetapi Wuranta itu terdesak, desisnya. Mereka berkisar semakin jauh, lalu gumamnya, bagaimanakah kalau Wuranta itu terbunuh? Apakah aku akan membiarkannya? Si danti pasti menyangka bahwa aku yang membunuhnya. Tetapi kalau aku membantunya, maka tugasku pun akan gagal sama sekali. Dalam kebingungan itu alap-alap jala tunda berdiri saja seperti patung. Sekali-sekali dirabahnya hulu pedangnya namun kemudian tangannya itu terkulai dengan lemahnya, tergantung di sisi tubuhnya yang bersandar sebatang pohon tempatnya berlindung. Sementara itu Wuranta masih juga berkelahi melawan kita numetir. Perlahan-lahan Wuranta mendengar kita numetir berkata, kau ternyata sedang dalam pengawasan. Mungkin si danti ingin membuktikan, apakah kau bukan sekedar seorang yang memancing kepercayaan seperti yang sebenarnya kau lakukan. Karena itu berhati-hatilah. Ternyata lereng merapi itu pun berisirang orang yang berotak terang meskipun kadang-kadang licik. Jadi apa yang harus aku lakukan bertanya Wuranta? Pulanglah ke rumahmu. Aku, Agung Sedayu, dan Suandaru berada di sana. Tetapi jangan terlampau cepat. Berilah kami kesempatan masuk ke rumah itu. Apakah Agung Sedayu sudah mengenal keluargamu sehingga ia dapat masuk dengan aman? Aku kira sudah. Yang ada di rumah hanyalah orang-orang tua. Tak ada orang lain lagi. Dan mereka pasti mengenalnya. Mungkin mereka lupa, tetapi mereka akan segera ingat kembali apabila Agung Sedayu menyebut dirinya. Baik. Kami akan kesana. Kami akan menemuimu di rumahmu sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang yang mengikutinya. Terima kasih atas peringatan itu Kiai. Kalau aku tidak mengetahui bahwa seseorang mengikuti aku, maka besok mungkin aku sudah digantung di pinggir jurang. Suatu peringatan bagaimu. Hati-hatilah untuk seterusnya. Baik, Kiai. Sekarang bertempurlah sesungguhnya. Aku akan menghindar dan meninggalkan perkelahian ini. Ingat, jangan terlampau cepat, supaya aku mendapat waktu masuk lebih dahulu ke rumahmu bersama Agung Sedayu. Baik, Kiai, mulailah. Wuranta pun segera memutar pedangnya lebih cepat. Tetapi tenaganya telah benar-benar hampir habis. Ia harus mengerahkan sisa-sisa tenaga yang ada padanya untuk dapat bergerak lebih cepat. Alap-alap Jalatunda yang melihat perkelahian itu dari kejauhan menjadi semakin cemas. Ia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ketika perkelahian itu berkisar ke tempat yang agak lapang, maka bayangan keduanya menjadi tidak jelas. Tetapi dari jarak yang agak jauh itu, Ia palap Jalatunda hanya sekedar melihat dua buah bayangan yang melontar ke sana kemari. Sekali-sekali tampak sekilas sinar gemerlapnya pedang Wuranta memantulkan cahaya bintang-bintang di langit. Tetapi setelah itu maka kedua bayangan itu pun seakan-akan menjadi lebur tak terpisahkan. Setiap kali alap-palap Jalatunda merasa bahwa Wuranta terdersak, hatinya menjadi berdebar-debar. Ia berdiri pada keadaan yang sulit. Tetapi ia melihat suatu perubahan pada perkelahian itu. Ia melihat salah seorang daripadanya terdorong beberapa langkah surut bahkan kemudian berguling beberapa kali untuk menghindari lawannya. Dalam pada itu, lawannya berusaha mengejarnya. Terus, sebuah pedang terjulur lurus-lurus ke depan sedang lawannya terus-menerus menghindarinya. Alap-palap Jalatunda menarik nafas dalam-dalam. Hem, desahnya ternyata Wuranta berhasil mengatasi kesulitan. Agaknya anak itu cakep juga bermain pedang. Pertempuran itu memang hampir sampai pada akhirnya. Wuranta dengan sisa-sisa tenaganya ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar sempat memenangkan perkelahian itu, dan Kitanu Mektir pun mampu pula bermain dengan baiknya. Kali ini ia berperan sebagai seorang yang sedang didesak oleh lawannya. Sebagai seorang yang mencoba mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk menyelamatkan diri dari sambaran pedang. Melihat saat-saat terakhir dari perkelahian itu alap-palap Jalatunda menahan nafasnya. Setiap kali Wuranta mendesak lawannya, alap-palap Jalatunda itu mengepalkan tinjunya. Seolah-olah ia ingin meloncat dan membantu menerkam lawan Wuranta itu. Tetapi hanya giginya sajalah yang terdengar gemeretak. Alap-palap Jalatunda itu bersorak di dalam hatinya ketika melihat lawan Wuranta itu meloncat surut beberapa langkah, kemudian dengan tergesa-gesa membalikan tubuhnya dan berlari meninggalkan anak muda Jatianum itu. Jangan lari alap-palap Jalatunda mendengar lamat-lamat suara Wuranta. Jangan sombong, jawab orang yang lari itu, aku belum kalah. Tunggu dan kita teruskan perkelahian ini, belum waktunya. Pengecut! Kau pembual yang besar kepala. Siapakah kauhi bertanya Wuranta? Yang terdengar hanyalah suara tertawa. Lawan Wuranta itu tertawa dalam nada yang tinggi. Demikian tajamnya nada suara itu sehingga dada alap-palap Jalatunda serasa tertusuk beribu jarum. Apalagi Wuranta, kali ini ia benar-benar menderita di dalam dadanya, bukan sekedar sebuah permainan. Untunglah bahwa suara tertawa itu tidak terlampau lama. Suara tertawa yang aneh itu segera berhenti. Wuranta tidak mampu lagi berlari mengejar lawannya itu. Kini ia berdiri bersandar sebatang pohon di pinggir jalan. Tenaganya benar-benar terkuras habis, apalagi isi dadanya serasa hancur tersayat-sayat oleh suara tertawa yang bernada tinggi dan tajam itu. Hem, desahnya, siapakah sebenarnya orang yang bernama Kitanu Metir itu? Tanpa tenaganya ia dapat membunuh aku hanya dengan nada suaranya. Di tempat lain alap-alap jala tunda pun berdiri pula bersandar sebatang pohon sambil menahan dadanya dengan telapak tangannya. Gila, geramnya. Tetapi ia tidak sepayah Wuranta. Penaganya masih cukup kuat untuk menahan dirinya meskipun suara tertawa itu benar-benar seperti meremas suluh hati. Hampir aku tidak percaya bahwa orang yang memiliki kekuatan seperti orang itu dapat dikalahkan oleh Wuranta. Suara tertawanya seakan-akan mempuh merontokkan tulang-tulang iga. Aneh. Mungkin ia mempunyai kekuatan batin yang tinggi, tetapi kekuatan jasmaniahnya yang sangat kurang. Tetapi kenapa ia tidak berusaha mengalahkannya lawannya itu dengan kelebihannya itu? Orang itu bagi alap-alap jala tunda telah menimbulkan pertanyaan yang sulit untuk dijawabnya. Tetapi dengan demikian ia mengenal bahwa di lereng merapi ini ada seseorang yang aneh. Yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Orang itu bukan Agung Sedayu, bukan Untara, bukan Widura, bukan Sidanti, dan bukan Kitambakwadi. Ketika alap-alap jala tunda telah terasa segar kembali, maka dijulurkannya kepalanya melihat apakah Wuranta sudah meneruskan perjalanannya. Tetapi anak muda jati Anum itu ternyata kini malahan duduk di atas serumputan kering bersandar pohon di sisi jalan. Tampaklah ia terlalu payah setelah berkelahi sekian lama melawan orang yang tidak dikenalnya. Oh, anak itu hampir mati, gumam alap-alap jala tunda di dalam hatinya. Mudah-mudahan ia tidak mati karena jantungnya rontok. Apabila demikian Sidanti akan marah kepadaku. Akulah yang disangkanya membunuh anak itu. Tetapi kalau ia masih saja duduk di situ, maka pekerjaan ini pasti akan tertunda. Kalau anak itu sampai ke jati Anum setelah terang, maka aku tidak akan dapat mengikutinya terus. Namun alap-alap jala tunda masih mencoba menyabarkan diri. Biarlah ia sekedar bernafas. Wuranta yang duduk bersandar sebatang pohon itu sebenarnya memang sedang berusaha untuk memulihkan nafasnya yang tersengal-sengal. Tetapi ia juga sengaja beristirahat agak lama seperti pesan kita numetir. Meskipun kemudian nafasnya telah agak teratur, tetapi ia masih saja duduk dengan tenangnya. Mampuslah tikus cengeng, geramalap-palap jala tunda yang hampir kehabisan kesabaran. Alangkah senangnya apabila ia diizinkan meloncati anak muda itu dan kemudian mencekik leharnya. Tetapi akhirnya Wuranta itu berdiri juga. Sekali ia menggeliat, kemudian memijit punggungnya dengan kedua tangannya. Pemalas, alap-palap jala tunda masih saja mengumpat-umpat seorang diri. Wuranta itu akhirnya melangkahkan kakinya juga. Perlahan-lahan. Bukan saja karena ia sengaja memperlambat perjalanannya, tetapi sebenarnya lah bahwa ia sendiri sedang kelelahan. Ketika menurut perhitungan Wuranta waktu yang diberikan kepada Agung Sedayu, Suandaru, dan Kitanu Mekir telah cukup, maka barulah ia mempercepat langkahnya. Pedangnya kini telah menggantung di lambungnya. Namun dalam pada itu ia dapat juga berbangga kepada diri sendiri. Ternyata ia dapat juga bermain pedang, meskipun tidak terlampau baik. Langkah Wuranta itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Angin yang silir telah menyegarkan tubuhnya. Selembar-selembar daun yang kuning berguguran di atas tanah yang basah oleh embun. Alap-palap jala tunda mengikutinya dengan berdebar-debar. Semakin dekat dengan jati anum hatinya menjadi semakin tegang. Alap-palap jala tunda sendiri tidak berusaha menyadari apakah sebabnya maka ia diganggu oleh kecemasan. Kalau sekali-sekali timbul gambaran Agung Sedayu di dalam benaknya, maka cepat-cepat ia mengeram, bersetan dengan anak itu. Bahkan aku ingin berjumpa langsung dengan Agung Sedayu supaya aku sempat membunuhnya dalam perang tanding sebagai laki-laki. Tetapi alap-palap jala tunda tidak meyakini angan-angan itu. Agung Sedayu yang dibencinya itu masih merupakan seorang yang disegani. Tetapi suatu kali dendamku akan aku lepaskan, alap-palap jala tunda mengeram lagi. Perjalanan itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Jati Anom kini telah berada di hadapan hidung mereka. Kini alap-palap jala tunda tidak lagi dapat lengah barang sekejap. Ia tidak boleh kehilangan Wuranta. Pekerjaan untuk mengikutinya bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi alap-palap jala tunda itu cukup berpengalaman, sehingga ia tidak banyak menemui kesulitan. Apalagi Wuranta sendiri dengan sengaja membiarkan dirinya diawasi. Karena itulah pekerjaan alap-palap jala tunda itu menjadi terasa lebih mudah. Alap-palap jala tunda menjadi berdebar-debar ketika Wuranta berjalan dengan perlahan-lahan langsung menuju ke rumah Agung Sedayu. Bahkan mulai timbulah kecurigaannya, bahwa anak itu bukanlah anak yang dapat dipercaya. Kalau demikian maka perasaan kasih dan ti atasnya benar-benar beralasan. Oh, umurmu tidak lebih sampai besok, berkata alap-palap jala tunda itu di dalam hatinya. Meskipun demikian ia tidak mau melepaskannya. Dengan hati-hati ia mengikuti anak itu sampai ke depan rego rumah Agung Sedayu. Bukankah rumah itu rumah Agung Sedayu, berkata alap-palap jala tunda di dalam hatinya. Alap-palap itu pernah satu kali memasuki rumah itu bersama dengan si danti sebelumnya. Di muka regol, alap-palap jala tunda melihat Wuranta itu berhenti. Ketika Wuranta itu kemudian dengan hati-hati menjengukkan kepalanya di regol halaman, maka ia mulai menjadi ragu-ragu. Kalau anak itu sengaja dikirim oleh Agung Sedayu, ia pasti tidak akan ragu-ragu lagi masuk ke dalam halaman, desisnya kepada diri sendiri. Tetapi Wuranta itu tidak segera langsung masuk ke dalam halaman. Karena itu maka keinginannya untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Wuranta itu menjadi semakin besar. Kini ia tidak dapat memastikan apakah Wuranta itu termasuk orangnya Agung Sedayu seperti yang disangka oleh si danti. Ketika Wuranta masuk, maka alap-palap jala tunda segera mendesak maju. Ia tidak mau kehilangan anak muda jati anum itu. Dengan hati-hati pula diikutinya saja ke mana anak muda itu pergi. Dengan berdebar-debar alap-palap jala tunda melihat Wuranta pergi ke belakang. Dengan penuh perhatian dilihatnya Wuranta pergi ke sebuah bilik di bagian balakang rumah Agung Sedayu. Alap-palap jala tunda itu berhenti dan segera bersembunyi di balik rumpun pisang ketika ia melihat Wuranta pun berhenti. Anak muda itu segera melepas ikat kepalanya dan dengan ikat kepala itu ia menutup wajahnya. Dilepasnya pula bajunya dan diikatkannya di lambungnya. Apakah yang akan dilakukannya bertanya alap-palap jala tunda kepada diri sendiri? Tingkah laku Wuranta itu benar-benar menimbulkan keheranan di hatinya. Alap-palap jala tunda itu berkisar semakin dekat ketika ia melihat Wuranta perlahan-lahan mengetuk pintu bilik belakang rumah itu. Siapa terdengar seorang perempuan bertanya? Aku bibi. Siapa aku? Perlahan-lahan terdengar amben bambu bergerit disusul oleh langkah seorang perempuan mendekati pintu. Sejenak kemudian pintu itu pun bergerit terbuka. Alangkah terkejutnya perempuan itu ketika tiba-tiba ia melihat ujung pedang tepat mengarah ke dadanya. Hampir-hampir ia memekik, tetapi segera Wuranta mementak. Jangan membuat gaduh. Kalau kau berteriak, maka perutmu akan berlubang. Perempuan itu terdiam. Ia berdiri gemetar di muka pintu. Jawab pertanyaanku berkata Wuranta. Apakah Agung Sedayu masih ada di sini dengan tergaga perempuan itu menjawab, aku tidak tahu, Tuan. Jangan bohong. Aku melihatnya sore tadi. Ayo katakan, apakah ia di rumah ini? Kalau tidak, maka kepala anakmu itu akan aku penggal. Jangan, Tuan. Kalau Tuan ingin membunuh, bunuh aku saja. Itu adalah urusanku, apakah aku akan membunuhmu atau akan menggantung anakmu. Anakku tidak bersalah apapun, Tuan. Perempuan itu mulai menangis. Kalau kau ingin anakmu selamat, jawab apakah siang ini Agung Sedayu masih di sini? Perempuan itu ragu-ragu sejenak. Tetapi ujung pedang Wuranta menjadi semakin dekat dengan dadanya. Ayo katakana. Atau kepala anakmu akan menggelinding di halaman ini? Jangan, Tuan. Katakan sebelum aku kehabisan kesabaran. Ya, siang tadi Angger Agung Sedayu ada di rumah ini, apakah sekarang ia ada di rumah ini juga? Perempuan itu terdiam. Kembali ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi pedang itu hampir menyentuh dadanya. Bagaimana? Apakah kau tidak dapat berbicara lebih cepat? Aku tidak tahu, Tuan. Aku tidak tahu. Bohong. Jangan mencoba berbohong, ya. Aku tidak banyak mempunyai waktu untuk bercakap-cakap tanpa arti. Atau kau menunggu aku marah dan kehilangan kesabaran sehingga anakmu mati? Tidak, Tuan. Tetapi sebenarnya lah aku tidak tahu apa-apa. Wuranta tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba ia melangkah maju sambil berkata, Minggir, aku akan mengambil anakmu yang sedang tidur itu. Jangan, Tuan. Jangan. Metu Wuranta yang menyembul di atas ikat kepala yang menutupi wajahnya memancarkan sorot yang mengerikan. Terdengar ia menggeram sambil beringsut maju. Minggir, minggir, atau kalian berdua aku bunuh bersama-sama. Jangan, Tuan, rintih perempuan itu. Kalau Tuan ingin membunuh aku, bunuhlah, tetapi jangan anakku itu. Persetan sahut Wuranta, aku hanya akan menghidupimu kalau kau berkata sebenarnya. Ayo jawab di mana Agung Sedayu sekarang? Perempuan itu terdiam. Cepat katakan, apakah ia masih berada di sini? Tubuh perempuan itu bergetar. Dengan suara parau ia menjawab penuh keragu-raguan. Ya, Tuan, Angger Agung Sedayu masih berada di sini. Wuranta menarik nafas dalam-dalam. Bagus katanya. Ternyata kau menjawab sebenarnya. Di mana ia sekarang? Apakah ia berada di dalam rumah, atau bersembunyi di atas kandang? Angger Agung Sedayu baru pergi, Tuan. Cukup, potong Wuranta. Ia tidak mau mendengar perempuan itu menjelaskan ke mana Agung Sedayu pergi atau bahkan mengatakan dengan siapa ia pergi. Keteranganmu sudah cukup. Aku hanya ingin tahu apakah Agung Sedayu masih berada di Jatianom. Ternyata anak itu benar-benar anak yang sombong. Siang tadi ia telah dilihat oleh kawan-kawanku dari Lareng Merapi, tetapi ia merasa bahwa ia tidak perlu melarikan dirinya. Perempuan itu hanya berdiam diri. Jangan kau katakan kepada Agung Sedayu, bahwa aku malam ini datang kemari. Kalau besok Agung Sedayu mendengar kedatanganku dan anak itu lari, maka anakmu lah yang akan aku penggal leharnya. Tuan, perempuan itu hampir menjerit. Bagaimanakah kalau anggar Agung Sedayu itu dengan kehendaknya sendiri ingin pergi dari rumah ini meskipun aku tidak mengatakan sesuatu kepadanya. Mustahil. Kalau ia ingin pergi, maka ia akan pergi siang tadi. Tetapi sampai malam ini ia masih berada di rumah ini. Tetapi anak muda itu sekarang ternyata telah pergi. Bagaimanakah kalau ia tidak kembali? Cukup, cukup. Sekarang masuklah. Tutup pintu ini. Aku akan melihat pintumu sepanjang malam. Perempuan itu masih saja menggigil di muka pintu rumahnya, sehingga sekali lagi Wuranta mementaknya, masuk, cepat. Perempuan itu tidak dapat berbuat lain daripada menurut saja perintah itu. Dengan tubuh yang gemetar ia surut selangkah, dan dengan perlahan-lahan ia menutup pintu rumahnya. Jangan kau buka lagi pintu rumahmu sampai besok, supaya kau tidak aku bunuh bersama anakmu. Tak terdengar jawab. Tetapi Wuranta mendengar suara perempuan itu menangis. Dan tangis perempuan itu telah menyentuh hati anak muda itu. Ia kenal benar siapakah perempuan penunggu rumah Agung Sedayu itu. Dan ia dapat merasakan betapa ketakutan telah melanda hatinya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia sendiri sedang dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Sesaat kemudian, dengan hati yang ternyuhu Wuranta melangkahkan kakinya meninggalkan pintu bilik di belakang rumah itu sambil membetulkan baju dan ikat kepalanya. Sementara itu ia bergumam di dalam hatinya, Maafkan aku bibi. Aku telah membuat kau ketakutan. Wuranta tahu benar bahwa alap-alap jala tunda pasti sedang mengawasinya. Karena itu, maka ia pun harus tetap berhati-hati. Kini ia akan menuju ke rumahnya sendiri. Seperti pesan Kiai Gringsing yang dikenalnya dengan nama Kitanu Metir, maka Agung Sedayu, Suandaru, dan Kitanu Metir akan berada di rumah itu. Wuranta pun kemudian dengan hati yang berdebar-debar menigalkan halaman rumah Agung Sedayu. Ketika ia menginjakan kakinya di atas jalan yang membelah pedukuhannya, maka sekali ia berpaling. Halaman rumah itu tampak gelap. Dan ia tidak melihat seorang pun di dalamnya. Tetapi ia yakin bahwa alap-alap jala tunda sedang mengintainya. Perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya di atas jalan yang berbatu-batu. Selangkah demi selangkah. Suara gemerisik kakinya terdengar beruntun di tengah-tengah sepinya malam. Sekali-sakali angin yang kencang bertiup menggerakkan daun-daunan yang hijau. Tetapi sejenak kemudian sepi kembali. Akhirnya Wuranta itu sampai pula ke muka rumahnya. Sejenak ia ragu-ragu. Apakah alap-alap jala tunda tidak akan mengintai rumahnya itu pula? Tetapi mudah-mudahan orang itu tidak berhasil melihat ruangan-ruangan di dalam rumahnya dari celah-celah dinding. Perlahan-lahan ia melangkah masuk ke dalam halaman. Hatinya yang berdebar-debar selalu saja mengusik perasaannya. Tetapi ia melangkah terus. Wuranta tidak menuju ke pintu depan rumahnya. Anak muda itu berjalan di sisi pendapa dan memblok lewat di samping gandok. Kemudian perlahan-lahan ia mengetuk pintu belakang. Siapa ia mendengar seseorang menyapa? Wuranta, jawabnya. Sejenak kemudian pintu itu pun terbuka dan anak muda itu hilang ditelan ke dalamnya. Alap-alap jala tunda yang selalu mengintainya menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa seolah-olah tugasnya telah selesai. Ia hanya mendapat kewajiban untuk melihat apakah Wuranta menemui Agung Sedayu atau tidak. Ternyata apa yang dilihatnya sama sekali tidak menumbuhkan kecurigaannya atas anak muda jati anum itu. Bahkan ia senang melihat kera anak muda itu mengetahui Agung Sedayu masih berada di rumahnya atau tidak. Karena itu, maka alap-alap jala tunda merasa bahwa tidak ada lagi gunanya ia terlalu lama berada di jati anum. Aku akan mendahuluinya, katanya di dalam hati. Besok kalau Wuranta sampai pada pokan kita Mbakwadi, aku harus sudah berada di sana supaya aku tidak mendapat kesan bahwa malam ini aku telah mengikutinya. Mungkin ia masih akan singgah ke rumahnya sendiri. Biarlah, itu tidak penting bagi tugasku. Alap-alap jala tunda itu pun segera melangkah dengan hati-hati untuk meninggalkan jati anum. Ia tidak memperhatikan apa yang terjadi seterusnya di rumah Wuranta. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa Agung Sedayu dan kawan-kawannya telah menunggu Wuranta di dalam rumahnya untuk mendapatkan beberapa macam cerita tentang ereng Gunung Merapi. Tidak banyak yang dapat aku lihat sehari ini, berkata Wuranta. Waktumu hanya sedikit, sahut kita numetir, tetapi tidak berarti bahwa kau telah gagal. Bukankah kau besok akan kembali lagi? Tidak besok Kiai, jawab Wuranta, malam ini. Kita numetir, Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian terdengar Agung Sedayu bertanya, apakah kita akan pergi bersama? Wuranta malam ini Kiai? Jangan, jawab kita numetir. Kita sama sekali belum mendapat kegambaran bagaimana kita harus mendekati rumah tempat Sidanti menyembunyikan Sekar Mirah. Bagaimana cara kita memasuki padepokan kita Mbak Wudi dan bahkan Wuranta belum melihat di manakah rumah tempat Sekar Mirah itu berada? Apakah kita masih harus menunggu lagi sahut Suandaru? Ya, jawab Kiai Gringsing, kita harus lebih banyak mendapat petunjuk. Kita menunggu sampai Sekar Mirah mengalami nasib yang paling buruk dalam hidupnya bertanya Agung Sedayu. Kita numetir menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tentu tidak. Tetapi kita pun tidak akan mempercepat nasib yang paling buruk itu menimpannya. Bukankah begitu? Kalau kita dengan tergesa-gesa melakukan usaha ini, dan akhirnya usaha kita dapat diketahui oleh mereka, bukankah itu hanya berarti mempercepat bencana yang menimpas Sekar Mirah? Waktu itu tidak dapat kita perkirakan. Mungkin hari ini Sekar Mirah telah kehilangan segala galanya. Tidak, tiba-tiba Wuranta menyela. Apakah kau tahu bertanya Suandaru? Menurut alap-alap jalan tunda, si Danti adalah seorang pengecut di hadapan gadis-gadis, sehingga si Danti membiarkan saja Sekar Mirah sampai sekarang di dalam penyimpanan. Bahkan apabila ada kesempatan alap-alap jalan tunda itu sendirilah yang berbahaya bagi Sekar Mirah. Tetapi menurut keadaan yang aku lihat, alap-alap jalan tunda tidak akan dengan begitu saja berani menembus pengawasan si Danti. Mereka kemudian terdiam sejenak. Persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan yang benar-benar mendebarkan jantung. Bencana yang setiap saat dapat menimpa Sekar Mirah adalah bencana pula buat kedua anak-anak muda murid Kiai Gringsing itu. Tetapi mereka tidak dapat mengingkari kenyataan yang mereka hadapi, bahwa Sekar Mirah kini berada di dalam lingkungan yang penuh dengan bahaya. Seolah-olah gadis itu berada di dalam suatu rumah yang dipagari dengan ujung tombak dan pedang. Kita tidak boleh menuruti perasaan saja tanpa pertimbangan nalar, ger, berkata kita numetir kemudian. Dengan demikian kita akan dapat terjerumus ke dalam suatu keadaan yang tidak kita kehendaki, sedang dengan demikian Sekar Mirah pun tidak akan dapat kita selamatkan. Agung Sedayu dan Suandaru tidak menjawab. Mereka melihat segala macam kesulitan dan bahaya dengan narah yang mendidih. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi Suandaru dan Agung Sedayu menggeram. Angger Wuranta, berkata kita numetir, Angger telah mendapatkan suatu kesempatan yang baik. Mudah-mudahan kesempatan itu akan berkembang sehingga Angger segera dapat melihat tempat Sekar Mirah disembunyikan dan jalan yang akan dapat kita lalui. Ternyata Angger dapat melakukan tugas Angger sebaik-baiknya sehingga tidak anehlah bagi Angger untuk mendapat kepercayaan yang lebih banyak lagi, tetapi jangan kehilangan kewaspadaan. Untuk waktu yang agak lama maka Angger pasti selalu di dalam pengawasan sidanti. Karena itu jangan sekali-sekali datang kembali ke rumah Agung Sedayu. Kalau Angger mendapat kesempatan pulang ke Jatianom, datang sajalah ke rumah Angger dan meninggalkan pesan di sini. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari bahaya yang timbul apabila kali ini kita numetir tidak memperingatkannya bahwa alap-alap Jalatunda sedang mengikutinya. Dalam pada itu alap-alap Jalatunda telah bersiap untuk meninggalkan Jatianom. Ia melangkah perlahan-lahan menyusuri jalan kademangan. Diamat amatinya regol demi regol seperti belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan langkah yang ringan ia melintasi tikungan demi tikungan. Alap-alap Jalatunda itu kemudian berhenti sejenak disimpang empat induk kademangan. Diawasi jalan yang lurus di hadapannya silang-menyilang. Satu arah jalan itu akan sampai ke rumah Agung Sedayu, sedang ketiga arah yang lain akan menebar ke segala bagian kademangan. Pada jalan itu kemudian bercabang-cabang jalan-jalan yang lebih kecil menyusup ke segenap sudut. Sejenak alap-alap itu berdiri di angdi sudut perapata itu. Disandarkannya tubuhnya pada dinding batu hampir setinggi dedek dan pengawenya. Tetapi tiba-tiba alap-alap itu dikejutkan oleh derap kaki beberapa ekor kuda. Dengan segapnya ia meloncat ke atas dinding batu dan bersembunyi di antara daun-daun petohonan yang rimbun. Dengan hati yang berdebar-debar ia menunggu, derap kaki kuda siapakah yang bergemeretak di sepanjang jalan kademangan di larut malam ini. Tetapi alap-alap jalan tunda menjadi kecewa. Suara kaki-kaki kuda itu seakan-akan patah di tengah-tengah. Hilang dan tidak berderap di bawah tempatnya berlindung. Setan, alap-alap itu mengumpat, siapakah yang berkuda di malam begini? Tetapi suara derap kuda itu seakan-akan lenyap begitu saja. Yang didengar oleh alap-alap jalan tunda kemudian adalah desirangin malam terhempas di didaunan dan dinding-dinding batu. Di kejauhan suara cengkerik bersahut-sahutan dengan derik di lalang. Apakah aku mendengar derap kaki hantu ataukah teling aku yang telah menjadi rusak? Gumam alap-alap jalan tunda itu seorang diri. Tetapi ia yakin bahwa ia telah mendengar derap kaki kuda. Bahkan menurut perhitungannya tidak hanya seekor kuda, tetapi paling sedikit tiga. Hati alap-alap jalan tunda menjadi tidak tenteram. Ia tidak dapat melupakan suara derap kaki-kaki kuda itu. Karena itu, maka hatinya mendesak semakin kuat untuk mencari, di manakah kuda-kuda itu berhenti. Dengan hati-hati alap-alap itu pun kemudian meloncat turun ke dalam halaman rumah di sisi jalan. Halama yang gelap oleh tanaman yang liar. Di sana sini masih terdapat gerumbul-gerumbul dan rumpun-rumpun bambu. Alap-alap jalan tunda itu pun segera menyelusup di antara rumpun-rumpun bambu dan gerumbul-gerumbul di halaman. Terbungkuk-bungkuk ia berjalan ke arah suara kaki-kaki kuda itu menghilang. Tiba-tiba ia teringat bahwa arah itu adalah arah rumah untara. Setan, desisnya, apakah mereka itu Agung Sedayu dengan kawan-kawannya atau bahkan untara sendiri? Keinginannya menjadi semakin mendesak. Dan ia menyuruk semakin cepat ke arah rumah Agung Sedayu. Seakan-akan ia mendapat kepastian bahwa kuda-kuda itu telah masuk ke dalam halaman rumah itu. Ketika ia sampai di halaman di samping halaman Agung Sedayu, maka ia pun menjadi semakin hati-hati. Beberapa saat ia berdiri saja di bawah dinding di halaman seberang. Diperhatikan keadaan dengan saksama. Tiba-tiba dadanya berdesir ketika ia mendengar suara ringkik kuda di halaman rumah Agung Sedayu. Kemudian ia mendengar suara orang yang sedang bercakap-cakap di dalam rumah. Tetapi ia tidak dapat menangkap kata-kata yang diucapkan. Demit itu agaknya, alap-palap itu mengumpat di dalam hati. Agung Sedayu atau bukan, tetapi mereka ternyata lebih dari seorang. Kalau mereka bukan Agung Sedayu, maka sedikit-dikitnya rumah itu krisi empat orang bersama Agung Sedayu. Alap-palap Jalatunda itu kemudian tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia beringsut meninggalkan halaman itu untuk kembali ke lereng gunung Merapi. Setidak-tidaknya ia telah menyelesaikan tugasnya mengawasi Wuranta. Dan kini tanpa disengaja ia telah melihat beberapa ekor kuda masuk ke dalam halaman rumah Agung Sedayu. Dengan demikian apabila mereka turun dari lereng Merapi, mereka harus memperhitungkan keadaan itu. Mereka tidak dapat turun seenaknya, berdua, bertiga atau bahkan seorang diri. Dengan sedikit keterangan itu, alap-palap Jalatunda meninggalkan Jatianom. Bahkan ia ingin tahu, apakah besok Wuranta dapat juga membuat laporan tentang kuda-kuda itu. Karena itu maka alap-palap Jalatunda tidak sempat melihat apa yang terjadi sesudah itu di Jatianom. Ternyata ketiga orang berkuda itu adalah utusan untara. Mereka harus mendahului pasukannya yang segera akan sampai pula di Jatianom besok. Mereka harus mengetahui apakah Jatianom sudah siap menerima mereka. Apakah di Jatianom tidak ada bahaya yang dapat mencelakakan pasukannya. Ketiga orang berkuda itu kemudian diterima oleh perempuan yang menunggui rumah Agung Sedayu. Diceriterakannya apa saja yang baru saja dialaminya. Diceriterakannya tentang seorang laki-laki yang wajahnya tertutup oleh ikat kepala tanpa baju dan mengancamnya dengan pedang. Apakah orang itu kini mencari Agung Sedayu? Bertanya salah seorang dari orang-orang berkuda itu. Aku tidak tahu, jawab perempuan itu. Tetapi aku tidak mengatakan kemana Agung Sedayu pergi, dan orang itu tidak menanyakannya pula. Tetapi kau mengatakan bahwa Agung Sedayu hari ini masih di kademangan ini bertanya orang berkuda itu. Aku kehilangan akal ketika orang itu mengancam akan membunuh anakku. Orang-orang berkuda itu terdiam. Sejenak kemudian salah seorang dari mereka bertanya, Dimanakah Agung Sedayu sekarang? Perempuan itu ragu-ragu sejenak. Ia sama sekali belum mengenal laki-laki berkuda itu. Karena itu, maka ia tidak segera menjawab. Kau mencurigai kami pula bertanya salah seorang dari mereka. Perempuan itu masih juga berdiam diri. Adalah sewajarnya kau mencurigai kami. Tetapi biarlah kami mencoba mendapatkan kepercayaan darimu. Aku tahu dari Kiuntara tentang rumah ini. Bahwa ada seorang perempuan yang menunggui rumah ini. Aku mengetahui dari Kiuntara pula, bahwa Agung Sedayu datang ke rumah ini dengan kedua orang kawannya. Seorang bertubuh gemuk bernama Suandaru dan seorang lagi telah agak lanjut usia. Bukankah begitu? Perempuan itu menganggukan kepalanya. Apakah kau masih ragu-ragu? Kalau kau mengenal kelengkapan prajurit, maka melihat pakaian ku kau akan segera mengenal bahwa aku seorang prajurit. Perempuan yang tidak banyak mengetahui seluk-beluk keprajuritan itu sama sekali tidak dapat segera memberdakan pakaian seorang prajurit dan bukan. Tetapi keterangan orang itu tentang Agung Sedayu memberinya sedikit kepercayaan. Dalam tanggapannya, ia melihat beberapa perbedaan yang tidak dapat dikatakannya, antara orang-orang ini dan orang-orang lereng merapi yang satu dua pernah dilihatnya berkeliaran di Jatianom. Jadi apakah tuan-tuan ini prajurit pajang? Ya, aku adalah prajurit pajang yang datang dari Sangkal Putung. Sejenak perempuan itu mematung. Diawasinya prajurit-prajurit pajang itu dengan seksama seolah-olah hendak meyakinkan diri bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang tidak terbahaya. Para prajurit pajang itu pun sengaja berdiam diri. Dibiarkannya perempuan itu menilai diri mereka. Akhirnya perempuan itu berkata, Aku sendiri tidak tahu kemana Angger Agung Sedayu pergi. Prajurit-prajurit itu mengerutkan keningnya. Sejenak mereka saling berpandangan. Tetapi perempuan itu masih memberi keterangan. Angger Agung Sedayu hanya meninggalkan sekeping papan, yang hanya boleh aku tunjukkan kepada orang-orang yang tidak mencurigakan. Hi ketiga prajurit itu menjadi haran. Apakah arti papan itu bagi mereka? Mereka menjadi bertanya-tanya di dalam hati ketika perempuan itu pergi dan mengambil sepotong papan bekas sebuah peti yang rusak. Di atas papan itu terlukis beberapa buah coretan dengan menjet, perlengkapan makan sirih. Tiba-tiba wajah para prajurit itu menjadi cerah. Adalah menjadi kebiasaan mereka untuk memberikan beberapa tanda arah apabila mereka sedang berpergian. Orang-orang yang berjalan kemudian akan mengenal kemana orang-orang yang terdahulu pergi. Tanda-tanda demikian hanyalah dikenal oleh kelompok-kelompok atau prajurit-prajurit dari satu lingkungan tertentu menurut perjanjian mereka masing-masing. Dan tanda yang dilukis dengan njek itu jelas bagi mereka, arah yang ditempuh oleh Agung Sedayu. Hem, desis salah seorang prajurit itu, ternyata adik Agung Sedayu cukup berhati-hati. Tanda itu tidak akan dapat dikenal selain oleh prajurit pajang khusus yang berada di sangkal putung. Perempuan itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, berkata prajurit-prajurit itu, kami akan menyusulnya. Mungkin ada sesuatu yang penting yang dapat kami perbincangkan dengan mereka. Silahkan, berkata perempuan itu. Sejenak kemudian para prajurit itu pun segera meninggalkan rumah Agung Sedayu mengikuti petunjuk pada lukisan njek itu. Mereka menuju ke barat dan pada tempat yang ditentukan mereka membelok ke kiri. Beberapa langkah sekali lagi mereka membelok ke kiri dan sampailah mereka pada suatu regol tiga halaman dari ujung jalan. Regol itu adalah regol halaman rumah Wuranta. Mereka yang berada dalam rumah itu terkejut ketika mereka mendengar derap kaki kuda memasuki halaman. Dengan hati-hati Wuranta turun ke halaman belakang. Dari celah dedaunan dilihatnya tiga bayangan turun dari kuda-kuda mereka. Wuranta segera masuk kembali ke dalam rumahnya dan memberitahukan apa yang dilihatnya. Tiga orang berkuda kini berada di halaman depan. Sejenak Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, akulah yang akan melihatnya. Seandainya alap-palap jala tunda berada di halaman dan mengintai rumah ini maka ia tidak akan mengenal aku. Kalau ketiga orang yang datang itu justru atas petunjuk alap-palap jala tunda, maka kita harus mengubah setiap rencana. Orang itu tidak akan kita lepaskan dan kita akan menghadapi jumlah yang lebih besar besuk. Agung Sedayu dan Suandaru tidak menjawab. Tetapi mereka berdiri tegang di muka pintu ketika kita numetir dengan hati-hati keluar lewat pintu belakang. Orang tua itu adalah seorang yang memiliki beberapa kelebihan dari orang kebanyakan. Itulah sebabnya, maka ia berhasil mendekati ketiga penunggang kuda itu tanpa mereka ketahui. Dengan penuh perhatian kita numetir melihat ketiganya mendekati pendapa perlahan-lahan mereka naik dan perlahan-lahan pula mereka mengetuk pintu. Tiba-tiba Kiai Gringsing menarik napas dalam-dalam. Menurut pengamatannya, ketiga orang itu adalah prajurit-prajurit dari sangkal putung. Karena itu, orang tua itu pun segera mendekatinya. Kini, ketiga prajurit itulah yang terkejut, karena tiba-tiba saja mereka melihat sesosok tubuh telah berdiri di ujung pendapa. Dengan serta merta mereka merabah hulu pedang masing-masing. Terdengar salah seorang bertanya, siapa? Akulah yang bertanya, sahut kita numetir, siapakah kalian bertiga? Ketiga prajurit yang mendengar siapa itu menarik napas dalam-dalam. Suara itu pernah dikenalnya. Suara kita numetir. Oh, desis salah seorang dari mereka, adakah itu kita numetir ya? Kami adalah prajurit-prajurit yang datang dari sangkal putung. Pakaianmu telah memperkenalkan dirimu. Marilah masuk lewat pintu belakang, berkata kita numetir perlahan-lahan. Kenapa lewat pintu belakang? Rumah ini mungkin mendapat pengawasan dari orang-orang lereng merapi. Tetapi menurut perhitunganku, orang-orang itu telah meninggalkan halaman ini. Masuklah, dan berbicara lah dengan Agung Sedayu. Aku mempunyai pekerjaan di sini. Aku harus meyakinkan diri, bahwa tak seorang pun yang melihat kehadiranmu di rumah ini supaya Wuranta menjadi korban kesalahan yang telah aku buat. Apakah yang telah Kiai lakukan masuklah lewat pintu belakang? Ketiganya pun kemudian berjalan lewat pintu belakang masuk ke dalam rumah. Sementara itu Kiai Gringsing tinggal di luar dan dengan kemampuan yang ada padanya, diselidikinya seluruh halaman rumah itu. Tetapi telinganya sama sekali tidak menangkap suara apapun. Ia tidak mendengar nafas seseorang, dan ia tidak melihat gerak-gerak yang mencurigakan. Kalau alap-palap itu masih berada di sini, ia tidak akan luput dari pengawasanku, desis orang tua itu di dalam hatinya. Meskipun demikian, ia tidak puas dengan pengamatannya di halaman itu. Dengan gerak yang lincah secepat tatitya meloncat keluar halaman dan melihat setiap kemungkinan dengan penuh perhatian. Kiai Gringsing tidak mau menduga-duga, apakah alap-palap Jalatunda masih berada di tempat itu atau tidak. Ia harus dapat meyakinkan dirinya. Ia tidak mau mengorbankan Wuranta yang dengan tulus telah bersedia membantu mereka. Karena itu maka usahanya untuk meyakinkan diri itu pun tidak terbatas di sekitar halaman rumah Wuranta, tetapi ia berjalan cepat-cepat menyusur jalan menuju lereng Merapi. Akhirnya yang dicari oleh Kitanu Metir itu diketemukannya juga. Samar-samar ia melihat sebuah bayangan meninggalkan Jatianom. Orang itu adalah alap-palap Jalatunda. Hem, desah Kitanu Metir di dalam hatinya. Menilik jarak yang telah ditempuh, agaknya orang ini telah pergi tanpa melihat kehadiran ketiga prajurit dari pajang. Seandainya ia melihat juga, tetapi ia tidak tahu bahwa ketiganya telah masuk ke halaman rumah Wuranta. Dengan demikian hati Kitanu Metir itu pun menjadi tenteram. Ia tidak mencemaskan lagi nasib Wuranta besok apabila ia kembali ke lereng Merapi. Sebab apabila alap-palap Jalatunda melihat ketiga prajurit pajang itu menemui Agung Sedayu di rumah Wuranta, maka mereka pasti tidak akan mempercayai lagi anak muda Jatianom itu. Dengan demikian maka nasib Wuranta pun akan tersangkut di ujung pedang. Ketika Kitanu Metir itu kembali ke rumah Wuranta, maka dilihatnya ketiga prajurit pajang itu sedang berbincang dengan asiknya. Mereka agaknya sedang membicarakan masalah tentang Jatianom. Marilah Kiai, Agung Sedayu mempersilahkan. Dan duduklah Kitanu Metir kini di antara mereka. Kiuntara minta aku melihat kademangan ini Kiai, berkata salah seorang prajurit-prajurit itu. Ia akan masuk besok bersama pasukannya. Kitanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada Wuranta ia berkata, Angger harus dapat menyesuaikan diri. Sebenarnya kami ingin segera mengetahui tempat Sekar Mirah disembunyikan, supaya kami dapat menempuh suatu keruk yang cepat pula untuk membebaskannya. Kami ingin membebaskan gadis itu sebelum Angger Untara memukul hereng merapi dengan pasukannya. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Selain daripada itu, berkata Kitanu Metir, kita tidak boleh menunggu Sidanti menghubungi daerah asalnya. Kedatangan Arga Jaya akan dapat memberikan care baru baginya dalam usahanya menentang pajang. Arga Jaya akan dapat memberi nasihat kepada Sidanti untuk menghubungi ayahnya. Dan ayahnya pasti tidak akan keberatan mengirimkan sepasukan segelar sepapan untuk kepentingan anaknya. Wuranta masih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi usaha yang harus dilakukan bukanlah usaha yang mudah. Ia tidak akan dapat langsung bertanya di mana Sekar Mirah. Tetapi ia akan dapat berbuat demikian lewat alap-alap Jalatunda yang sudah menceritakan lebih dulu tentang gadis itu. Meskipun demikian ia tidak boleh tergesa-gesa melakukan pekerjaannya. Melihat wajah Wuranta yang tegang agaknya kita numetir dapat merabat perasaannya, sehingga kemudian katanya, Angger, memang pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sukar dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mudah-mudahan Angger dapat melakukannya dengan baik. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, Aku akan coba kiai. Tetapi sekarang aku tidak banyak mempunyai waktu lagi. Aku harus segera kembali ke lereng merapi. Aku harus sampai pada saat fajar menyingsing. Tetapi agaknya aku akan terlambat. Mudah-mudahan keterlambatan sedikit itu tidak menjadi soal bagi pekerjaanku. Mudah-mudahan, Angger, sahut kiai geringsing. Tetapi Angger jangan kehilangan kewaspadaan. Katakan saja apa yang Angger lihat di sini. Angger melihat ketiga prajurit datang ke Jatianom. Bahkan mereka datang ke rumah Angger. Mungkin atas petunjuk ke Agung Sedayu. Untunglah Angger dapat melarikan diri. Tetapi prajurit itu segera pergi. Wuranta mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia bertanya, Kenapa aku harus mengatakan kehadiran ketiga prajurit ini? Kalau laporanmu sama atau setidak-tidaknya mirip dengan laporan alap-palap Jalatunda, maka kau pasti akan dapat kepercayaan lebih banyak. Tetapi apakah dengan demikian tidak akan merugikan ketiga prajurit ini kiai? Apakah kerugiannya? Besok pasukan untara datang. Berita itu pasti didengar oleh si Danti. Ia pasti mempunyai orang-orang yang bertugas untuk mengawasi keadaan. Seperti kau, tetapi satu sama lain tidak saling diperkenalkan. Wuranta mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Kemudian ia pun minta diri untuk segera kembali ke lereng Merapi. Ia akan berusaha datang tepat pada waktunya, ataupun kalau terlambat, maka kelambatannya tidak akan terlampau panjang. Kiai Gringsing dan kawan-kawannya pun kemudian melepaskan Wuranta itu pergi dengan berbagai pesan. Dada Kiai Gringsing pun kadang-kadang berdesir melihat langkah Wuranta meninggalkan halaman rumahnya. Ia menyadari betapa besar bahayanya pekerjaan yang kini sedang dilakukan oleh Wuranta itu. Mudah-mudahan Tuhan melindunginya, desisnya di dalam hati. Dengan tergesa-gesa kemudian Wuranta berjalan meninggalkan Jatianom. Ia ingin sampai kepada pokanku tambak wadi sebelum fajar. Tetapi menilik waktu yang seolah-olah berlari terlampau cepat, maka Wuranta itu pun merasa bahwa kedatangannya pasti akan terlambat. Tetapi keterlambatanku pasti tidak akan terlampau banyak, anak muda itu mencoba menenteramkan hatinya sendiri. Tanpa disengaja maka langkahnya pun menjadi kian cepat. Angin pegunungan yang bertiup perlahan-lahan telah memberinya kesegaran. Beberapa lama Wuranta di perjalanan, tidak dirasakannya. Tetapi tiba-tiba saja dilihatnya remang-remang pepohonan di sisi jalan. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya langit di sebelah timur telah diwarnai oleh cahaya fajar yang kemerah-merahan. Hem, desah Wuranta, hampir fajar. Tetapi apabila benar kata kita numutir bahwa alap-alap jala tunda mengikutiku, maka ia akan dapat banyak berceritera. Ia akan dapat mengatakan bahwa aku telah berkelahi melawan seseorang. Kemudian ia akan dapat berceritera pula tentang tiga ekor kuda. Perjalanan Wuranta menjadi kian mendaki. Ia telah sampai di lareng-lareng gunung merapi. Beberapa pedukuhan yang sepi telah dilampaui, dan kini ia telah melampaui hutan-hutan yang tidak begitu lebat. Meskipun demikian di dalam hutan itu masih juga berkeliaran harimau dan babi hutan. Tetapi yang paling mengerikan adalah gerombolan anjing-anjing liar yang jumlahnya tidak terhitung lagi. Sejenak kemudian maka ujung-ujung pepohonan telah menjadi kemerah-merahan pula. Disusul oleh warna kuning yang cerah. Hari telah pagi, berkata Wuranta kepada diri sendiri. Namun dengan demikian ia dapat melihat dengan jelas segala sudut-sudut jalan menuju kepada pokan tambak wadi. Ketika ia menjadi semakin dekat, kembali dilihatnya beberapa pucuk senjata di belakang batu-batu besar, di tikungan-tikungan, dan di sisi-sisi jalan. Penjagaan yang ketat memagari pada pokan itu. Penajagaan itu bukan saja untuk menjaga setiap kemungkinan, tetapi dengan demikian maka kita mbak wadi tetap memelihara suasana dan keadaan perang. Penjagaan itu memberi pekerjaan bagi orang-orang Jipang dan orang-orang tambak wadi yang berkeliaran dalam jumlah yang cukup besar. Tanpa penjagaan itu, maka mereka akan mempunyai terlampau banyak kesempatan untuk duduk termenung. Kesempatan untuk memikirkan diri sendiri dan kesempatan untuk bertengkar satu dengan yang lain. Tetapi kesiap siagaan yang selalu dibangun oleh kita mbak wadi dapat mencengkam seluruh perhatian mereka. Seolah-olah untara dan prajurit-prajurit pajang telah berada di muka hidung mereka. Dengan demikian mereka tidak mendapat kesempatan untuk berpikir tentang diri sendiri, tentang kesulitan-kesulitan yang mereka alami dan tentang hari depan mereka yang gelap. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk bertengkar satu dengan yang lain berebut berbagai macam persoalan. Setiap orang yang berada dalam di penjagaan itu memandangi Huranta dengan curiga. Tetapi kemudian mereka membiarkannya lewat. Anak muda Jati Anung itu adalah anak muda yang kemarin dibawa oleh si Danti, dan kemudian berjalan meninggalkan pada pokan ini bersama alap-palap jala tunda. Matahari di atas cakra walaupun merayap semakin tinggi. Cahayanya yang menyangkut di ujung gunung merapi seakan-akan telah membakar puncak itu sehingga berwarna merah membara. Dalam pada itu maka pada pokan tambak wadi itu pun menjadi semakin dekat. Setelah melampaui beberapa lapis penjagaan maka akhirnya Huranta sampai ke jantung pada pokan tambak wadi. Anak muda itu langsung menuju ke rumah yang kemarin pertama-tama dimasuki bersama si Danti dan alap-palap jala tunda. Dada Huranta berdesir melihat alap-palap yang masih sangat muda itu. Matanya benar-benar seperti mace burung alap-alap. Anak itu tampaknya telah rapi benar. Agaknya ia telah sempat mandi dan membenahi pakaiannya. Tidak ada tanda-tanda bahwa semalam ia pergi mengikutinya ke Jati Anung. Hem, kau Huranta, siapa si Danti? Sekali lagi dada Huranta berdesir. Ia tidak tahu tanggapan si Danti yang sebenarnya kepadanya pagi ini. Apakah murid kita mak wadi itu akan menerimanya dengan baik, atau telah disiapkannya tali gantungan untuknya? Duduklah, berkata si Danti itu pula mempersilahkan Huranta duduk bersamanya di atas sebuah tikar pandan yang putih. Kau datang terlampau siang, berkata si Danti. Ya, tuan, sahut Huranta. Ada beberapa sebab yang menghambat kedatanganku. Minumlah, kemudian ceritakanlah apa yang kau lihat di Jati Anung. Huranta menelan ludahnya. Seakan-akan ia sedang duduk di hadapan seorang jaksa yang sedang memeriksa perkaranya. Ia tidak tahu hukuman apakah yang kemudian akan dijatuhkan atasnya. Seteguk ia minum air hangat yang sudah terhidang di hadapannya. Diraihnya segumpa gula kelapa. Ia mencoba untuk menenangkan hatinya, tetapi ketika air hangat itu diangkatnya, maka ia merasa beberapa tetes tertumpah menyeram kakinya. Ternyata lengannya masih juga gemetar. Tetapi ketika lehernya telah menjadi basah, maka ia menjadi agak tenang. Apakah perjalananmu menyenangkan? Berkata si Danti tiba-tiba. Huranta menggeser duduknya, membetulkan pedangnya yang mencuat ke belakang. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam, lalu jawabnya, Ya, Tuan. Perjalanan kali ini benar-benar menyenangkan. Ceritakanlah apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Aku tidak hanya sekedar melihat dan mendengar, Cuan jawab Huranta, tetapi aku hampir mati di perjalanan. Kenapa si Danti terkejut? Tetapi Huranta melihat bahwa sebenarnya si Danti hanya berpura-pura saja. Alap-alap itu pasti sudah bercerita tentang kitanum metir yang sudah mencegat perjalananku, katanya di dalam hati. Huranta itu pun kemudian bercerita tentang apa saja yang dilakukannya. Berkelahi dengan seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang mencegat perjalanannya. Kemudian menggertak perempuan tua yang menunggui rumah Agung Sedayu dan yang terakhir tentang tiga orang penunggang kuda yang datang ke Jatianom. Si Danti dan Alap-alap Jalatunda mendengarkan dengan penuh minat. Seakan-akan apa yang didengarnya itu belum pernah diketahuinya lebih dahulu. Kadang-kadang wajah mereka berkerut-merut, kadang-kadang menjadi tegang. Setan, desis Huranta di dalam hatinya, mereka benar-benar licik, tetapi tiba-tiba ia menyadari keadaan dirinya sendiri. Dan aku pun harus berbuat licik seperti mereka pula. Ketika Huranta selesai bercerita makasih Danti pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya Alap-alap Jalatunda sekilas, lalu katanya, kau benar-benar hebat. Siapakah kira-kira laki-laki yang menyerangmu? Huranta tidak segera menjawab. Ia pun memandangi Alap-alap Jalatunda sekilas. Baru kemudian ia menjawab sambil menggeleng, aku tidak tahu, Tuan. Sebenarnya aku ingin bertanya kepada Tuan, siapakah yang telah mencegat aku di perjalanan itu? Si Danti mengerutkan keningnya. Tetapi tiba-tiba ia tersenyum, kau menyangka bahwa aku telah memasang seseorang untuk mencegatmu. Apakah gunanya? Kalau aku ingin membunuhmu, sekarang aku dapat melakukannya. Huranta mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Jadi, kau benar-benar tidak mengetahuinya. Benar, Tuan, jawab Huranta. Maaf bahwa aku memang menyangka bahwa Tuan ingin mengetahui sedikit tentang diriku dengan mengirimkan seseorang mencegat perjalananku, meskipun Tuan tidak benar-benar ingin membunuhku. Memang masuk akal, sahut si Danti, tetapi aku tidak melakukannya. Huranta mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak segera mengucapkan sesuatu. Yang bertanya kemudian adalah halap-palap Jalatunda, lalu bagaimana dengan tiga orang berkuda itu? Mereka hampir membunuhku, sahut Huranta. Bohong desis halap-palap Jalatunda. Apakahkah seorang anak muda yang pilih tanding dan dapat mengalahkan tiga orang prajurit pajang? Dada Huranta berdesir mendengar pertanyaan itu. Sebenarnya lah bahwa ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tiga orang prajurit pajang seandainya mereka benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi ceritanya telah diucapkannya, bahwa ia melepaskan diri dari ketiganya. Tetapi tiba-tiba Huranta itu pun tersenyum. Wajahnya yang tegang menjadi kemerah-merahan. Beruntung bahwa ia segera dapat menguasai perasaannya. Bagaimana desa halap-palap Jalatunda? Aku memang dapat melepaskan diri dari mereka. Sebagaimana tuan lihat, aku selamat sampai di sini. Apakah kau mampu melawan mereka bertiga bertanya si danti? Huranta menggeleng. Senyumnya masih saja melekat di bibirnya. Lalu bagaimana halap-palap Jalatunda hampir membentak? Huranta berusaha sekuat-kuatnya menguasai perasaannya. Sambil tersenyum ia menjawab, Sudah aku katakan, aku melepaskan diri dari mereka. Sesudah kau bertempur melawan mereka, atau sesudah kau membunuh ketiganya? Huranta masih tersenyum. Perlahan-lahan ia menjawab, justru sebelum mereka melihat aku. Gila halap-palap Jalatunda berteriak. Tetapi terdengar si danti tertawa terbahak-bahak. Kau memang seorang pengecut. Seorang pengecut yang suka sekali membual. Huranta tidak segera menjawab. Tetapi ia menjadi berlega hati ketika si danti mentertawakannya. Halap-palap Jalatunda itu pun tertawa pula sambil berkata, Sebenarnya kau cukup mampu untuk berkelahi. Kau dapat mengusir laki-laki yang menyerangmu. Tetapi kau benar-benar seorang pengecut. Huranta mengerutkan keningnya. Dengan serta-merta ia bertanya, Dari mana tuan tahu bahwa aku mampu berkelahi? Kini alap-palap Jalatunda yang terbungkam. Sejenak ia menjadi bingung. Tetapi sejenak kemudian ia pun menjawab, Bukankah kau sendiri mengatakannya bahwa kau mampu mengusir laki-laki yang tak kau kenal itu? Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Huranta bergumam, Apakah aku tadi berkata begitu? Ya, kau mengatakannya. Dan tuan tidak menganggap bahwa kali ini aku pun hanya membuah saja. Sekali lagi si danti tertawa. Katanya, aku memerlukan seseorang seperti kau. Pengecut sekaligus pembual. Huranta pun tersenyum. Ia melihat beberapa orang kemudian masuk ke dalam ruang itu pula. Wajah mereka diliputi oleh berbagai pertanyaan. Mereka melihat si danti tertawa berkepanjangan dan alap-palap Jalatunda pun tertawa-tawa pula. Apa yang kalian tertawakan bertanya sana keling? Pengecut ini, jawab si danti. Kemudian ia berkata kepada Huranta, Pergilah, kau boleh beristirahat. Kau akan mempunyai pekerjaan yang serupa untuk saat-saat mendatang. Tetapi apakah kau masih berani datang ke Jatianom apalagi apabila ketiga prajurit itu mengetahui rumahmu? Sejak lama Agung Sedayu melihat rumahku. Mungkin ketiga prajurit itu adalah seraya Agung Sedayu untuk menangkapku. Jangan membuah lagi, potong si danti. Agung Sedayu tidak memerlukan orang lain untuk memenggal leharmu. Tetapi ternyata ia tidak berani datang ke rumahku. Anak muda Jatianom. Adik Untara itu segan mengotori tangannya dengan darah kelinci. Wajah Huranta sesaat menjadi kemerah-merahan. Bagaimanapun juga sebagai seorang anak muda, ia merasa tersinggung oleh berbagai hinaan yang diucapkan oleh si danti berturut-turut. Tetapi segera ia menyadari kewajibannya, sehingga sekali lagi ia terpaksa menekan perasaannya. Huranta terkejut ketika ia mendengar si danti bertanya, apakah kau marah? Huranta memaksa dirinya untuk tersenyum. Tidak, Tuan. Tetapi aku ingin suatu ketika dapat mengalahkan Agung Sedayu. Si danti tertawa. Kemudian katanya, pergilah. Kalau kau lelah, beristirahatlah. Baik, Suwon Sahut Wuranta, tetapi aku ingin menjelaskan kepada Tuan, bahwa untuk seterusnya, meskipun pasukan untara telah berada di sekitar Jatianom, aku tidak takut untuk turun. Jatianom adalah kampung halamanku. Kenapa aku menjadi takut pulang? Aku mengenal semua jalan-jalan dan lorong-lorong. Aku kenal segenap sudut-sudutnya, rumpun-rumpun bambu yang lebat dan tempat-tempat yang lain untuk bersembunyi. Aku sudah menyangka, potong si danti apa yang sudah Tuan sangka. Ceritaramu pasti hanya berkisar pada tempat persembunyian, tempat untuk melarikan diri dan sebagainya. Kau tidak akan bercerita tentang kemungkinan yang lain, misalnya membinasakan mereka, mencegat mereka atau perbuatan-perbuatan serupa. Wuranta tersenyum, betapapun hatinya menjadi kecut. Pergilah, berkata si danti, kau mendapat kesempatan untuk beristirahat, melihat-lihat tempat ini bersama alap-palap jala tunda. Wuranta menganggukan kepalanya. Ia melihat kewaspadaan pada sikap dan kata-kata si danti. Ia pun menyadari bahwa alap-palap jala tunda pasti mendapat tugas untuk mengawasinya selama ia berada di padepokan tambak wadi. Wuranta kemudian meninggalkan tempat itu. Di halaman ia sejenak menunggu alap-palap jala tunda yang masih berada di dalam. Bagaimana menurut pertimbanganmu, alap-palap jala tunda bertanya si danti. Ia berkata sebenarnya. Ya, aku juga percaya kepadanya. Bodoh, berterus terang tetapi licik dan pembual. Orang yang demikian dapat kita pergunakan untuk sementara. Tetapi sifat pembualnya adalah sifat yang berbahaya, sahut sana keling. Ya, kita pergunakan untuk waktu yang tertentu. Akan datang saatnya, anak itu kita lemparkan ke dalam jurang. Tetapi sekarang ia akan bermanfaat. Nanti malam ia harus turun kembali ke Jatianom melihat perkembangan daerah itu. Bagaimanakah dengan ketiga orang berkuda yang semalam datang ke kademangan itu, berkata si danti. Alap-palap jala tunda mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sambil bersungut-sungut ia bertanya, apakah aku mendapat tugas untuk mengikutinya lagi? Si danti tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Nanti malam kau dapat tidur nyenyak di gubu gemu. Alap-palap jala tunda tidak berkata sepatah katapun lagi. Ditinggalkannya ruangan itu langsung turun ke halaman. Ditemuinya Uwuranta yang telah agak lama menunggunya. Apakah kau mau tidur bertanya alap-palap jala tunda? Uwuranta menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku harus berprihatin supaya niatku dapat terlaksana. Apakah niat itu? Sederhana, jawab Uwuranta menjadi demang dan beristri cantik. Tiba-tiba alap-palap jala tunda itu tertawa terbahak-bahak. Oh, dapurmu, katanya. Seorang demang harus orang yang berani. Kelak aku akan menjadi orang yang berani juga. Mudah-mudahan kau akan dapat menjadi seorang demang, gumam alap-palap jala tunda. Dan beristri cantik, supaya aku dapat juga beranak seorang gadis yang cantik, seperti yang kau katakana. Anak demang sangkal putung itu. Kalau aku menjadi seorang demang, maka pantaslah aku menjadi menantu seorang demang pula. Huh, tiba-tiba alap-palap jala tunda meludah. Sebelum kau mimpi mendapatkan gadis itu, lehermu telah patah. Kenapa? Kau berani melawan aku? Uwuranta tersenyum. Jangan marah, Tuan. Aku belum pernah melihat gadis itu. Bagaimana aku dapat jatuh cinta kepadanya? Bukankah bukan hanya demang sangkal putung saja yang beranak seorang gadis? Alap-palap jala tunda menelan ludahnya. Tuan, tiba-tiba Wuranta berbisik, seakan-akan ia takut suaranya didengar orang lain, apakah gadis itu cantik? Alap-palap jala tunda bertaling. Ditatapnya wajah Wuranta dengan tajamnya. Dengan nada yang datar ia mengeram, kau benar menginginkannya? Ah, aku tidak gila, Tuan. Gadis itu adalah milik si Danti. Bagaimana aku berani berangan-angan? Omong kosong. Tak seorang pun yang memilikinya di sini. Siapa yang dahulu mendapatkannya, ialah yang memiliki, meskipun hanya sesaat, dan meskipun sesudah itu digantung, tetapi puaslah rasanya. Dada Wuranta berdesir mendengar kata-kata alap-palap jala tunda itu, tetapi ia tidak menyaut. Tiba-tiba alap-palap itu berkata, apakah kau ingin melihatnya? Bagaimana aku bisa meilat, Tuan? Bukankah ia berada di dalam ruangan tertutup? Apakah aku dapat masuk ke dalamnya? Alap-palap jala tunda tertawa mendengar pertanyaan Wuranta. Katanya, kau memang bodoh. Apakah seorang gadis yang disembunyikan itu siang malam berada di dalam biliknya? Apakah sekali-sekali ia tidak memerlukan air? Air untuk minum maksud Tuan bertanya Wuranta. Oh, tertawa alap-palap jala tunda semakin menjadi. Seorang perempuan yang sudah dewasa tidak dapat berpisah dengan air. Tidak saja untuk minum, tetapi untuk mencuci misalnya. Oh, ya, ya, cepat-cepat Wuranta menyaut. Demikian juga Sekar Mirah. Ia tidak harus berada di dalam biliknya setiap saat. Gadis itu diperbolehkan keluar asalkan tidak terlampau jauh. Kesumur atau kekali misalnya, lalu kemudian masuk kembali ke rumah yang khusus dipergunakan untuk menyimpannya. Tetapi ia tidak pernah terlepas dari pengawasan. Dan seandainya gadis itu mencoba untuk lari, maka meskipun ia berhasil meninggalkan halaman itu, maka ia tidak dapat keluar daripada pokan ini. Wuranta mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, Jadi, bagaimanakah aku dapat melihatnya? Hampir setiap pagi ia mencuci pakaian yang ada padanya. Pakaian yang hanya selembar dua lembar itu, setelah ia mendapat pinjaman dari perempuan-perempuan di padepokan ini. Kenapa setiap hari dicucinya? Aku rasa bukan karena pakaian itu menjadi kotor. Tetapi gadis itulah yang ingin keluar dari dalam bilik yang sempit itu. Mencuci baginya adalah alasan yang paling baik. Mungkin juga kepakiwan atau bahkan ke sungai. Siapakah yang harus mengawasi gadis apabila ia pergi ke sungai? Tentu saja para penjaga. Wuranta mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin seseorang dapat hidup dalam keadaan demikian? Tetapi keadaan itu adalah keadaan yang dipaksakan atas gadis itu, sehingga betapapun juga, maka ia tidak akan dapat menolaknya. Baiklah, Tuan, berkata Wuranta kemudian, kalau aku mendapat kesempatan, maka aku pun ingin melihatnya. Marilah, sahut alap-palap jala tunda. Tetapi ia kemudian mengerutkan keningnya sambil berkata, kau ingin mencoba bermain api? Oh, kini Wuranta lah yang tertawa, aku hanya ingin melihatnya karena Tuan mengajak. Percayalah bahwa aku tidak akan berani berbuat apapun selain memandanginya dari kejauhan. Betapapun cantiknya gadis itu, tetapi aku hanya akan mendapat kesempatan untuk memandanginya. Sejenak alap-palap jala tunda terdiam. Sekali ia berpaling memandangi wajah Wuranta dengan penuh kecurigaan. Tetapi kemudian ia berkata, jangan mencoba berbuat gila. Nyawamu berada di ujung rambutmu. Pedepokan ini bukan tanah nenek moyangmu, dan kau belum menjadi seorang demang di Jatianom. Sekali lagi Wuranta tertawa. Katanya, Tuan benar-benar seorang pencemburu. Kelak kalau Tuan sudah beristri, maka tak seorang pun yang boleh memandangi istri Tuan. Kening alap-palap jala tunda itu pun menjadi semakin berkerut-merut. Sejenak ia terbungkam, tetapi kemudian ia pun tersenyum dan berkata, mungkin kau benar Wuranta. Aku pun tersenyum juga akhirnya mendengar kata-katamu itu. Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka berjalan menyusur jalan pada pokan yang tidak telampau lebar. Sekali-sekali mereka berpapasan dengan beberapa laki-laki bersenjata. Laki-laki yang berwajah keras dan kasar, berkumis tebal, berjambang dan berjanggut. Rambut mereka kadang-kadang tidak tersusun rapi, bahkan kadang-kadang begitu saja berjuntai di bawah ikat kepala. Bulu kuduku Ranta kadang-kadang menjadi mermang. Laki-laki itu adalah laki-laki yang selama ini hidup dalam pengembaraan. Mereka seakan-akan tidak pernah mengecap kenikmatan hidup berumah tangga. Bahkan sampai saat ini dan sampai kapan hal itu masih berlangsung terus. Prajurit-prajurit pajang di Sangkal Putung dan yang akan datang di Jatianom pun seakan-akan hidup dalam pengembaraan, gumam Buranta dalam hatinya. Tetapi mereka memiliki kebanggaan. Mereka memiliki harapan bagi masa depan yang jauh. Seandainya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak keturunan mereka. Buranta menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia terperanjat ketika alap-palap Jalatunda menyapanya, Hi, kenapa kau? Buranta mencoba tersenyum, tidak apa-apa, jawabnya. Apakah kau masih memikirkan gadis itu? Apakah Tuan menyangka begitu? Alap-palap Jalatunda pun tersenyum pula. Bahkan kemudian ia pun mengumpat, Gila, kau! Kembali mereka berdua saling berdiam diri. Langkah mereka satu-satu di atas jalan berbatu menumbuhkan suara gemerisik perlahan-lahan. Tiba-tiba alap-palap Jalatunda berhenti. Digamitnya Buranta sambil berbisik, Hi, apakah kau melihat seseorang berjalan lewat jalan samping itu? Buranta pun segera berpaling memandang ke arah pandang alap-palap Jalatunda. Tiba-tiba dilihatnya seorang gadis berjalan seorang diri menyelusur lorong sempit itu. Itukah dia bertanya Buranta? Alap-palap Jalatunda mengangguk. Ya, itulah Sekar Mirah, kemana dia? Jalan itu menuju ke sungai. Apakah gadis itu dapat pergi dengan bebas ke sungai? Apakah dengan demikian ia tidak berusaha melarikan diri? Apakah gadis itu kasangka dapat meloncat dinding pada pokan ini? Seandainya ia dapat maka para penjaga di sekitar pada pokan ini akan menangkapnya. Jangan pula dilupakan bahwa beberapa orang akan selalu mengawasinya. Di mana para pengawas itu? Mereka tidak semata mece mengawasinya. Dan pengawasan itu pun tidak akan terlampau ketat seperti seandainya yang ditahan itu Agung Sedayu. Buranta mengangguk-anggukan kepalanya. Apa yang dikatakan oleh alap-palap Jalatunda itu dapat dimengertinya. Memang agaknya bagi seorang gadis, pasti akan amat sulit mencoba keluar dari dinding pada pokan yang cukup tinggi seperti sebuah benteng yang sangat rapat. Bahkan di sana sini di dalam dinding itu tumbuh rumpun-rumpun bambu ori yang rapat. Apalagi sungai itu mengalir membelah pada pokan. Sehingga sungai itu pun berada dalam lingkungan dinding-dinding pada pokan itu pula. Meskipun demikian, ada sesuatu yang ingin diketahuinya, sehingga Buranta itu pun bertanya, Tuan, jika Sekar Mirah itu pergi ke sungai, apakah ia tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri? Sungai itu berada di pada pokan. Tetapi bukankah ia dapat menyusur aliran sungai itu, ke hulu atau ke udik, kemudian keluar dari dinding yang mengelilingi pada pokan ini? Alap-palap Jalatunda menggeleng, katanya, aku tidak tahu siapakah yang membuat pada pokan ini. Tapi apa yang kau tanyakan itu agaknya telah dipikirkan pula oleh orang-orang yang membuatnya. Bagaimana bertanya Buranta? Di perbatasan sungai ini masuk dan keluar pada pokan, dinding pada pokan ini telah dibuat terlampau rendah kemudian digalinya dasar sungai seperti sebuah terowongan. Dengan demikian maka air akan menutup seluruh lubang masuk dan keluar dari pada pokan ini. Tak ada selubang jarum pun berada di atas permukaan air. Apabila seseorang akan berusaha keluar atau masuk lewat sungai ini, maka ia harus menyelam untuk waktu yang cukup lama. Nah, apakah hal yang demikian itu akan dapat dilakukan oleh Sekar Mirah? Seorang yang cakap berenang dan menyelam pun akan ragu-ragu untuk melakukannya, sedandainya ia belum mengenal betul keadaan pada pokan ini. Mereka pasti menyangka bahwa genangan air itu akan masuk ke dalam pusaran. Wuranta mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ingin benar ia melihat ujung sungai itu pada sisi-sisi pada pokan. Tetapi ia tidak dapat langsung mengutarakannya. Tiba-tiba Wuranta itu terperanjat ketika sekali lagi alap-palap jala tunda menggamitnya sambil bertanya, Hi, gadis itu sudah hampir tidak tampak lagi. Lalu bagaimana maksud Tuan? Aku selalu menunggunya di muka rumah yang diperuntukkan baginya pada saat-saat begini, apabila aku tidak sedang bertugas. Apakah Tuan sudah mengenalnya? Alap-palap jala tunda menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani menegurnya, takut kepada Syidanti. Persetan anak iblis itu. Kenapa aku takut kepadanya jadi, kepada siapa Tuan takut? Aku tidak pernah merasa takut kepada Syidanti kini. Mungkin beberapa saat berselang aku ketakutan mendengar namanya. Tetapi aku sudah mencoba untuk mempersiapkan diri melawannya. Meskipun aku tidak berguru lagi kepada seseorang. Tetapi care-care yang pernah dipesankan kepadaku aku lakukan dengan baik dan teratur. Apalagi kini, aku mempunyai waktu yang cukup untuk meningkatkan ilmuku. Sedang Syidanti tidak pernah melakukannya. Jadi, bagaimana? Terima kasih telah menonton!